Aku disini untuk mengambil kembali barang-barangku. Suaranya yang acuh tak acuh setenang air di sumur kuno. Suasananya tidak hangat atau suram, dan sepertinya dia tidak menghadapi musuh yang tangguh sama sekali. Bahkan orang-orang dari sekte bela diri di belakangnya juga sama. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Chi Kianying, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai, dan bahkan Wu Mian dan Taimen tidak takut sama sekali. Bahkan jika mereka menghadapi Istana Dewa Perang. Hal-hal. Kerumunan tidak bisa tidak merasa bingung. Istana Dewa Perang mengambil barang-barang Cu Hen. Tapi ada beberapa orang yang sepertinya mengerti apa yang dibicarakan Cu Hen. Dia seharusnya mengacu pada Pedang Kaisar tanpa bentuk. Oh, senjata Dewa Peringkat ke-16. Benar, mereka berdua telah bertarung di Makam Kaisar Keberuntungan. Siapa yang menang? Orang dari sekte bela diri dikalahkan. Dia dihantam ke Sungai Dian oleh Helian Ki dengan tiga kapak. Bahkan senjatanya diambil. Kalau begitu, dia masih berani datang hari ini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Siapa tahu? Saat penonton terkejut, banyak juga orang yang diam-diam mengejek Cu Hen. Lagi pula, pada saat itu, Cu Hen bahkan tidak bisa menahan beberapa gerakan Dewa Perang Duel Helian. Meski saat itu, Dewa Perang Disparitas Bintang Cikian Ling juga menyerang bersama. Meskipun Cikian Ling dan Cu Hen juga menyerang, perbedaan di antara mereka terlihat jelas. He he. Senyuman mengejek dan mengejek muncul di wajah Helian Ki saat dia menatap Cu Hen yang berada di platform pertempuran suci. Tidak buruk. Jika kamu tidak muncul hari ini, aku akan bersedia menunjukkan kepadamu sedikit, Rahmat. Kamu datang untuk mengambil barang-barangmu, tapi aku juga menginginkan hidupmu. Ingin hidupmu. Suara Helian Ki terdengar dingin dan niat membunuh muncul di matanya. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya. Hua, sebuah bola cahaya berputar dengan cepat di telapak tangannya. Hal itu disertai dengan niat membunuh yang tajam. Helian Ki menggerakkan pergelangan tangannya dan sebilah cahaya segera merobek udara, menyapu topan yang sangat dingin saat menebas ke arah Cu Hen. Menghilang, idiot yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ekspresi semua orang berubah. Setiap kali dia menyerang, dia akan mengambil nyawanya. Jelas sekali bahwa Helian Ki sangat tidak senang dengan penampilan Cu Hen. Ini merupakan provokasi baginya. Itu adalah tindakan yang meremehkan martabat istana Dewa Perang. Saat ini, dia hanya ingin membuat Cu Hen langsung berdarah. Siyu. Ayunan kapak yang sangat cepat dan dahsyat itu sangat cepat, seperti roda ringan yang merobek langit. Kekuatan membunuh duel Dewa Perang adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang hadir. Seolah-olah penonton sudah bisa melihat pemandangan tragis darah berceceran tinggi di udara. Kekuatan ledakan yang mengerikan menebas dengan kecepatan cahaya, dan kekuatan tajam seperti jarum hancur. Cu Hen sedikit mengangkat matanya yang dingin, dan tetap tidak bergerak sampai kapak mencapai bagian atas kepalanya. Suara mendesing. Sesaat kemudian, lingkaran gelombang udara yang tebal dan kuat menumpuk di permukaan platform. Bercampur dengan suara getar senjata tajam, hembusan angin kencang tiba-tiba menyebar. Murid semua orang juga mengerut. Adegan cipratan darah di atas panggung tidak terjadi. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh pemandangan yang tak terbayangkan. Mereka melihat Cu Hen mengangkat tangan kirinya, dan kelima jarinya dengan kuat menggenggam kapak emas yang bersinar di telapak tangannya. Tubuhnya tidak bergerak, dan kakinya tidak bergerak setengah langkah pun. Auranya yang tegas dan tegas bagaikan patung di aliran udara yang kacau. Hua! Dalam sekejap, semua orang terkejut. Dia, dia menangkapnya. Orang ini. Dia menangkap kapak duel dewa perang dengan tangan kosong. Adegan ini sungguh mengejutkan. Lin Yinghe, Lei Zhen, Si Tu Hanyai, Ji Tao, Yi Zhou, dan banyak jenius mengerikan lainnya tanpa sadar menyipitkan mata. Di antara mereka yang hadir, jumlah orang yang bisa menangkap kapak duel dewa perang dengan tangan kosong pasti bisa dihitung. Tapi yang sulit dipercaya adalah Cu Hen tidak melepaskan kekuatan eksternal sama sekali, dan lempengan batu di bawah kakinya tidak rusak sama sekali. Dalam sekejap, semua kekuatan tumbukan hancur. Mereka yang mampu melakukan ini bahkan lebih jarang lagi. Kamu sangat lemah, kata Cu Hen lemah. Ha? Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Dia mengatakan bahwa jenius teratas yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar itu sangat lemah. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan ini sebelumnya. Arogan. Kesombongan mutlak. Dewa perang Imam Jiliang dan Dewa perang disparitas bintang Cikian Ling saling memandang dan melihat dinginnya mata satu sama lain. Bahkan Wei Yan, Hu Bing Yu, Qin Yong, dan Tang Bu Fan, yang lemah karena luka-lukanya, memandangnya dengan heran. Tanpa ragu, kata-kata Cu Hen langsung menyulut kemarahan duel Dewa perang. Apa katamu, beraninya pecundang sepertimu berbicara begitu sombong di hadapanku? Niat membunuh meledak di mata duel Dewa perang saat dia menerkam ke arah Cu Hen dengan aura mengerikan. Saat dia membungkuk dan bergerak, cahaya menyelaukan muncul di telapak tangannya sekali lagi. Hei Lian Ki sekali lagi melemparkan pedang cahaya spiral yang sangat tajam. Zeng. Pola udara berat terseret antara langit dan bumi. Serangan duel Dewa perang ini juga meminjam momentum dari penyelamannya. Kekuatan tumbukan dan kecepatan kapak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Sifat mematikan yang dikandungnya pasti sangat besar. Mati. Begitu suara duel Dewa perang turun, busur petir muncul di mata Cu Hen saat dia mengayunkan kapak ke arah yang berlawanan. Mengikuti serangkaian busur listrik ungu yang melompat di antara telapak tangan dan lengannya, bila kapak yang dikelilingi oleh energi listrik ungu meledak. Bang. Ledakan dahsyat itu seperti sambaran petir. Bila kapak listrik yang diayunkan Cu Hen mencegat kapak duel Dewa perang di udara. Saat keduanya bertabrakan, ribuan bunga api bermekaran antara langit dan bumi. Namun, yang sulit dipercaya adalah hanya dalam sepersekian detik, kapak yang berkedip-kedip dengan busur listrik ungu itu benar-benar dengan kuat menembus pedang cahaya berputar milik Dewa Perang Duel Axe. Ya Tuhan. Semua orang di luar arena menjadi pucat karena ketakutan. Dalam sekejap, kapak duel Dewa Perang kedua dari kapak duel Dewa Perang hancur berkeping-keping. Namun, serangan kapak yang berkedip-kedip dengan busur listrik tidak berkurang sama sekali. Itu terus menyapu ke arah kapak duel Dewa Perang seperti seberkas cahaya. Ekspresi Dewa Perang Duel Kapak berubah drastis. Tanpa ada waktu untuk bereaksi atau menghindar, dia buru-buru menghindar ke samping. Hai. Suara senjata tajam yang memotong daging sangat menusuk telinga. Adegan di depan semua orang sepertinya telah terhenti. Pupil Dewa Perang Duel Kapak dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum. Bersamaan dengan sehelai rambut yang terpotong, kulit sisi kiri wajahnya langsung terbelah dan darah muncrat. Kapak tajam yang tiada taranya langsung melewati kepala kapak duel Dewa Perang. Ya Tuhan. Hampir saja. Banyak orang yang langsung merasakan hati sanubari mereka bergetar. Sangat dekat. Sangat kejam. Sangat menakutkan. Sedikit lagi dan Dewa Perang Duel Aks hampir kehilangan akal. Kamu, Dewa Perang Duel Aks langsung terpana. Rasa sakit yang berasal dari sisi kiri wajahnya seketika membuatnya sedikit lesu. Sudah lama sekali dia tidak merasakan sakit. Namun, sebelum kapak duel Dewa Perang Puli, pusaran air di sisinya mengalir. Di bawah debu es yang beterbangan, suara dingin dan acuh tak acuh memasuki telinganya. Apakah hanya ini yang kamu punya sekarang? Duel Dewa Perang. Suara Sembrono itu mengandung sedikit ejekan. Hati Dewa Perang Duel Kapak bergetar hebat. Dia melihat ke samping dan melihat bahwa Cuhan, yang baru saja berada di atas panggung, tiba-tiba muncul di sampingnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tampak mengikuti dari dekat di belakang ayunan kapak itu. Huff. Pada saat yang sama, Dewa Perang Cikian Ling bereaksi secepat mungkin. Kamu bajingan, menjauhlah darinya. Cikian Ling berteriak dengan dingin. Saat dia dengan cepat berlari menuju lawannya, dia menggoyangkan lengannya dan lingkaran cahaya menyelaukan menyelimutinya. Perisai cahaya bintang. Berdengung. Cincin cahaya yang indah segera menyebar antara Cuhan dan Kapak Duel Dewa Perang. Setelah itu, perisai cahaya berbentuk busur segera melindungi Kapak Duel Dewa Perang. Dewa Perang Duel Aks menghela nafas lega. Dia sepenuhnya menyadari kekuatan pertahanan yang kuat dari Starlight Shield ini. Di luar arena, semua orang diam-diam juga kagum dengan kecepatan reaksi Cikian Ling. Namun, pada saat berikutnya, ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat bergema di udara. Cincin cahaya hitam yang luas dan kuat menyebar seperti riak di permukaan air. Hati semua orang tercekat. Pukulan berat Cuhan mendarat dengan kokoh di perisai cahaya yang menyilaukan itu. Seperti gelembung yang meletus, Starlight Shield langsung meledak menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini mungkin? Kapak Duel Dewa Perang menjadi pucat karena ketakutan. Bang, setelah itu, energi tinju seperti naga yang melonjak mendarat dengan kuat di tubuhnya. Organ dalamnya bergetar dan darahnya melonjak. Dewa Perang Duel Aks langsung kehilangan keseimbangan di udara. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Cuhan melayang di udara dan mengangkat kakinya, mengirimkan tendangan keras ke dada Dewa Perang Duel Aks. Bang! Kekuatan tumbukan yang mengerikan turun secara vertikal. Kapak Duel Dewa Perang bagaikan karung pasir yang jatuh dari langit. Arus udara yang kacau menyembur keluar, dan dengan ledakan yang menggelegar, bebatuan hancur berkeping-keping saat debu memenuhi udara. Helyanki menabrak platform pertempuran suci di bawah. Kekuatan ledakan yang mengerikan dari dampaknya bertumpuk satu sama lain saat ribuan retakan muncul di platform. Arena of the Numinous Sky yang sangat besar yang membentang ratusan meter langsung tertutup retakan seperti jaring. Saat itu juga, seluruh arena menjadi sunyi. Kapak Duel Dewa Perang, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar Winklut, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. 1422 Gemuruh Debu dan bebatuan yang menutupi langit dan bumi bagaikan segerombolan belalang yang dikejutkan dan diterbangkan ke segala arah. Dengan tubuh Helyanki sebagai pusatnya, kelembaman yang mengerikan menyebar ke seluruh platform pertempuran Lingkiau. Retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran tersebar di seluruh platform seperti jaring laba-laba yang tidak beraturan. Di saat yang sama, hati semua orang yang hadir sama-sama terkejut. Kesembilan Dalam Daftar Winklut Salah satu dari lima raja suci dari istana Dewa Perang. Dia terbaring mengenaskan ditumpukan batu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Perbedaan kekuatan mereka sebenarnya sangat besar. Hati semua sekte dan klan bergetar. Bagaimana orang ini, yang Zongkiau dari klan suci lima elemen terkejut? Beberapa saat yang lalu, dia berpikir untuk menemukan Chuhen untuk membalasnya. Namun dalam sekejap mata, yang Zongkiau bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikirkannya. Seperti yang dikatakan Lin Yinghe, jika dia berdiri di depan Chuhen, dia bahkan tidak akan bisa mengambil satu gerakan pun. Klan Thunder Sein juga terkejut. Bahkan Lei Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Belum lagi Lei Zixin dan Lei Xiaolan. Mereka gemetar. Istana Suanyang, Pavilion Kiksiau, dan Istana Huanyu adalah sekte kelas satu biasa yang memiliki konflik dengan Chuhen, tetapi mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Jitao, yang menduduki peringkat ke-13 dalam daftar Yizu dari sekte Winklut, menggelengkan kepalanya dengan gelisah. Monster lain. Jitao tidak bisa memikirkan kata lain untuk menggambarkannya selain, monster. Dia berada di sepuluh besar daftar Winklut. Dia empat peringkat lebih tinggi dari Jitao. Tapi dia bahkan tidak bisa bertahan dalam tiga gerakan melawannya. Jika dia bukan monster, lalu siapa dia? Lebih dari sebulan yang lalu, Jitao secara pribadi menyaksikan Chuhen hampir kehilangan nyawanya di tangan Helian Qi. Dalam waktu sesingkat itu, terjadi perubahan total. Setiap anjing memiliki harinya masing-masing. Tapi kecepatan putarannya terlalu menakutkan. Orang-orang dari sekte Beladiri juga terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa budidaya Chuhen telah meningkat pesat, mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sekuat ini. Dia berada di peringkat ke-9 dalam daftar kehormatan. Saudara muda Chuhen sungguh mengesankan, Wang Li menghela napas pelan. Iya, seseorang dari sekte Beladiri kami akhirnya berhasil masuk ke dalam sepuluh besar daftar kehormatan. Jika pemimpin sekte mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang. Suara Kiyu Singyi agak serius. Orang-orang dari sekte Beladiri di belakangnya semuanya memiliki ekspresi serius. Masing-masing dari mereka memiliki semangat kepahlawanan yang tidak takut mati. Hari ini, pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Beraninya kamu, beraninya kamu melukai dia. Dewa perang disparitas bintang Chi Kian Ling sangat marah. Dia melayang di udara, matanya yang dingin dipenuhi rasa dingin. Saya akan membunuhmu. Saat dia selesai berbicara, Chi Kian Ling meletakkan kedua tangannya di depannya, telapak tangan menghadap ke bawah. Jari telunjuk dan ibu jarinya bersentuhan, membentuk segel segitiga di tengahnya. Berdengung. Seiring dengan fluktuasi energi yang kuat, susunan segitiga yang indah muncul di kehampaan di depannya. Puluhan ribu rune mewah terjalin di dalam dan di luar susunan. Kemudian, susunan itu meletus dengan cahaya bintang yang tak ada habisnya, dan sinar pedang kental yang tak terhitung jumlahnya meledak dari susunan itu, menyapu aura pembunuh yang sangat dingin. Semuanya menusuk ke arah Chu Hen di bawah. Arai pedang langit berbintang. Aduh! Suara mendesing. Bayangan pedang yang sangat kuat itu seperti sungai pedang nebula yang jatuh dari langit. Tubuh Chi Kian Ling meledak dengan aura menakjubkan dan niat membunuh. Namun, Chi Kian Ling menduduki peringkat ke-11 di daftar kehormatan. Bahkan Helian Qi, yang berada di peringkat ke-9, tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kekuatannya secara alami tidak memberikan tekanan pada Chu Hen. Seperti yang diharapkan. Menghadapi serangan sengit dari Chi Kian Ling, Chu Hen tidak panik sama sekali. Matanya yang dalam menunjukkan sedikit arogansi. Kemudian, Chu Hen melompat dan menghadapi Sterry Heaven Sword Arise secara langsung. Apakah dia akan menerimanya secara langsung? Kerumunan di luar sekali lagi terkejut. Bukankah ini terlalu tidak sopan? Chi Chi Saat dia bergerak, petir seperti tanaman merambat ungu segera mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, kecepatan Chu Hen meningkat secara eksplosif. Seperti bila bayangan ungu yang tajam, dia langsung menyerbu ke dalam sungai susunan pedang yang padat. Bang! Ledakan! Semudah mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Menyeret tiga ribu bayangan petir di udara, Chu Hen seperti aurora yang melintasi turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya. Dia meretas susunan pedang yang agung, dan semua bayangan pedang kental yang bertabrakan secara langsung hancur menjadi ribuan bayangan setelahnya. Sepertinya kamu suka menyerang orang lain secara diam-diam. Bintang Su, Dewa Perang! Suara dingin dan tenang memasuki telinganya. Jantung Cikian Ling berdetak kencang. Sebelum dia sempat bereaksi, terjadi ledakan. Bang! Aliran udara yang bergejolak menyebar di udara, dan susunan Dewa Segitiga di depan telapak tangannya tiba-tiba runtuh dan meledak. Tekanan udara yang cepat dan dahsyat bersiul di udara. Mata panik Cikian Ling segera mencerminkan wajah tampan dan sedikit ceria. Anda! Kecepatan Chu Hen sangat cepat sehingga Cikian Ling merasa dia tidak bisa menahannya. Tanpa sadar, dia mundur ke belakang. Tapi aura Chu Hen sudah ada di depannya. Namun, pada saat kritis ini, kekuatan lembut yang tersembunyi tiba-tiba menarik Cikian Ling ke samping. Dan, pada saat Cikian Ling mundur, energi telapak tangan yang mengamuk menyapu seperti aura naga, langsung menuju ke Chu Hen. Jangan terlalu bangga, pemimpin koloni semut. Suara rendah bercampur dengan sedikit kekejaman. Penonton dikejutkan lagi dan lagi. Merasakan fluktuasi kekuatan dahsyat yang berasal dari energi telapak tangan, mata Chu Hen menyipit, tapi dia masih tidak berniat menghindar. Lalu, dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Berdengung. Esensi sejati yang kuat melonjak di telapak tangannya, dan lingkaran cahaya bintang perak yang mewah dengan cepat mengembun. Tujuh titik cahaya terang samar-samar terlihat di telapak tangan Chu Hen, tersusun dalam pola biduk. Serangan kritis jiwa bintang tujuh. Bang! Detik berikutnya, kedua telapak tangan saling bertabrakan. Langit di atas platform pertempuran suci langsung bergetar. Saat kedua telapak tangan bertemu, ruang secara mengejutkan terdistorsi hingga ekstrim, dan gelombang kejut yang kacau seperti gelombang badai yang membumbung ke langit. Puluhan ribu gempa susulan melanda segala arah. Tubuh Chu Hen sedikit gemetar, sementara pihak lain dengan cepat mundur. Mendesis. Adegan yang terjadi satu demi satu terus-menerus merangsang saraf visual para jenius dari sekte dan kekuatan utama, dan semua orang diam-diam tersentak. Akhirnya, dia pun bergerak. Semua orang menatap sosok yang berdiri di depan Chu Hen di langit di atas platform pertempuran suci dengan tatapan hati-hati dan rumit. Orang yang melakukan tindakan itu tidak lain adalah Ji Liang. Itu adalah pria swargat yang berada di peringkat keempat dalam daftar Winklut, Ji Liang. Namun, justru karena Ji Liang, semua orang semakin terkejut dengan Chu Hen. He Liang Ki, Chi Qian Ling, Ji Liang. Dia telah mengalahkan tiga dewa perang berturut-turut. Seorang leluhur bela diri belaka, seorang Chu Hen belaka, begitu menggemparkan dunia. Tiga dewa perang bergerak, cek-cek, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menghela nafas, siapa yang bisa membandingkan. Bahkan jika dia meninggal di sini hari ini, namanya akan tercatat dalam sejarah. Monster yang luar biasa. Di atas kekosongan. Bunuh dia, Chi Qian Ling, yang mundur ke belakang Ji Liang, berteriak dingin. Meskipun Ji Liang telah menyelamatkan dewi perang disparitas bintang Chi Qian Ling pada saat kritis, raut wajahnya tidak terlalu bagus. Dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dalam serangan telapak tangan itu. Bagi Ji Liang, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar Winklut, ini jelas tidak cukup. Pemimpin sekelompok semut, iya, Chi Qian dengan lembut mengulangi gelar yang diberikan pihak lain padanya. Tak lama kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, Aku, seekor semut, sebenarnya ingin tiga dewa perang bekerja sama melawanku. Ini bisa dianggap suatu kehormatan besar. Huff! Mata Ji Liang menjadi gelap, dan wajahnya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Saya umumkan bahwa kesombongan Anda berakhir di sini. Setelah mengatakan itu, aura Ji Liang meledak. Tatoro aneh dan setan muncul di lengan dan wajahnya. Lalu, dia mengangkat tangannya dengan marah dan mengangkat telapak tangannya. Angin astral berkecamuk, dan langit berubah warna. Gemuruh! Bersamaan dengan platform pertempuran cakrawala tinggi yang meledak di bawah, sebuah tentakel yang mengejutkan tiba-tiba melesat keluar dari bebatuan yang hancur ke langit. Tentakel ini sangat besar. Itu langsung meluas hingga ribuan kaki di kehampaan. Itu tampak seperti tentakel gurita, tapi ditutupi baju besi hitam dan bersinar dengan cahaya seperti darah. Itu seperti anggota tubuh iblis dari sembilan neraka. Bersenandung. Ritme spasial yang mencengangkan menyebabkan lingkungan sekitar bergetar tanpa henti. Aura kuat dari jurang kegelapan melintasi langit dan bumi, menyapu langit. Ekspresi penonton berubah berulang kali. Mereka semua menatap tentakel yang sangat besar itu dengan ngeri. Mungkinkah ini seni pengorbanan darah? Itu benar. Menandatangani kontrak dengan makhluk gelap kuno adalah teknik rahasia yang mirip dengan teknik pemanggilan. Tapi apa yang berbeda dari teknik pemanggilan adalah bahwa pemanggil harus menawarkan esensi darahnya sendiri dan esensi sejati untuk mendapatkan kekuatannya. Imam Dewa Perang. Seni Pengorbanan Darah. Semua orang hanya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihat Jiliang menggunakan seni ini dengan mata kepala mereka sendiri, mau tak mau mereka merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Wajah Jiliang dingin. Dia mengangkat satu telapak tangan dan melepaskan ritme kekuatan yang aneh. Bersenandung. Kemudian, tentakel hitam yang sangat besar meledak dengan cahaya merah darah yang tebal. Seperti pohon anggur raksasa yang tak terhentikan, ia mencapai langit. Sebuah bayangan kemudian menyelimuti Chuhen. Ditemani oleh kekuatan yang sangat menakutkan, tentakel besar itu membawa serta kekuatan untuk membelah langit dan menebas ke arah kepala Chuhen. Suaranya seperti guntur. Angin menderu. Semua orang bisa merasakan kekuatan penghancur mengerikan yang terpancar dari tentakel tersebut. Sekali terkena serangan, bahkan seorang master yang telah melangkah ke alam Sein King akan langsung hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan yang begitu indah dan aneh, banyak orang mengkhawatirkan Chuhen. Bagaimanapun, dia adalah monster super yang menempati peringkat keempat dalam daftar. Tingkat kultivasi Jiliang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Helian Ki. Bayangan hitam besar dengan cepat menekan ke bawah, dan angin dingin yang menggigit seperti pisau es yang menusuk wajah orang. Apakah kamu menyesalinya? Sudut mulut Chuhen sedikit melengkung, membentuk senyuman mengejek. Cahaya ungu bersinar di langit, dan platform pertempuran suci yang besar tiba-tiba menyala. Retakan. Suara gelombang udara yang cepat dan tajam sangat menusuk telinga, dan dampak dari 3.000 arus listrik menerangi langit. Murid semua orang sedikit gemetar. Pada saat berikutnya, tentakel hitam besar tiba-tiba berhenti di udara di atas kepala Chuhen. 1423. Keresek. Suara listrik yang cepat dan tajam merobek langit, seperti seruan nyaring puluhan ribu burung petir. Upil semua orang menyusut dengan tajam, dan setiap pasang mata memantulkan cahaya ungu menyilaukan yang mengejutkan langit. Dalam sekejap, tentakel raksasa yang telah menciptakan kehadiran mengerikan dan merusak menghentikan serangan kekerasannya. Pemandangan yang terpantul di mata semua orang adalah seberkas petir yang sangat kuat menembus langit, dengan paksa menembus tentakel yang sangat besar dan menakutkan itu. Gemuruh. 3.000 sambaran petir, cahaya ungu menerangi langit. Mata semua orang membelalak. Sambaran petir itu seperti sinar dewa tajam yang menembus langit ratusan meter jauhnya. Dan, sumber sinar petir itu berasal dari telapak tangan kanan Chuhen. Busur petir yang kuat berkeliaran di sekitar tubuh Chuhen. Mereka sangat maniak, seolah-olah ada tanaman merambat iblis yang indah di sekelilingnya. Kekuatan petir yang sangat kuat. Bahkan batas garis keturunan ras suci guntur mungkin tidak mampu menandingi energi petir yang begitu menakjubkan, bukan? Iya, selain Lei Zhen, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Semua orang secara tidak sadar membandingkan kekuatan ini dengan Lei Zhen dan yang lainnya ketika mereka merasakan energi petir yang kuat keluar dari tubuh Chuhen. Sebagai ras suci yang terutama mengolah energi petir, ras suci guntur menunjukkan kesuraman yang tak terlukiskan di wajah mereka. Itu adalah petir ilahi pembunuh yang mendalam, kata Lei Xiaolan dengan takut-takut dari tengah kerumunan. Petir ilahi pembunuh yang mendalam. Semua orang sedikit terkejut. Bagaimana petir ilahi pembunuh yang mendalam bisa begitu kuat? Dan warnanya tidak tepat, tanya seseorang. Itu juga digabungkan dengan kekuatan batas garis keturunan, Lei Xiaolan menggigit bibir bawahnya dan menjawab. Dia tidak bisa tidak mengingat api ungu yang muncul berkali-kali di masa lalu. Nyala api yang sangat mendominasi dan menakutkan. Chuhen telah menggabungkannya dengan petir ilahi pembunuh yang mendalam karena itu adalah kekuatan batas garis keturunan. Saat budidaya Chuhen meningkat, kekuatan petir ilahi pembunuh yang mendalam juga akan tumbuh lebih kuat. Inilah kesimpulan Lei Xiaolan. Lalu berapa batas garis keturunannya? Seseorang bertanya dengan dingin. Lei Xiaolan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Bibirnya agak putih karena digigit. Dia menggelengkan kepalanya. Aku, aku tidak tahu. Dia tidak tahu. Mungkin yang sebenarnya ingin dia katakan adalah dia tidak yakin. Kalau tidak, itu akan terlalu menakutkan. Pedang langit. Teriak Chuhen pelan. Retakan. Sinar petir ungu yang sangat tajam memancarkan ritme yang sangat tajam. Kemudian, lengan Chuhen yang memiliki kekuatan petir bergerak ke atas. Dalam sekejap, seberkas cahaya padat yang menembus tentakel besar itu ikut bergerak bersamanya. Kekuatan pemotongan yang tak terhentikan dan menakutkan dengan cepat membelah tentakel di dalam dan di luar. Sayatan rapi terus-menerus memotong jaringan tentakel. Wow! Tampaknya ada suara gemuruh yang memekakan telinga di udara saat darah hitam turun seperti hujan. Dalam sekejap mata, tentakel raksasa yang sepertinya berasal dari jurang gelap secara paksa dipotong dari tengahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler dan sangat mengejutkan. Chuhen, yang berdiri dengan bangga di langit, seperti pembunuh iblis yang mengejutkan dunia. Bang! Bang! Tentakel raksasa yang dipotong menjadi dua menghantam tanah. Seperti ular piton yang berat, tubuh platform pertempuran cakrawala tinggi yang rusak hancur berkeping-keping. Banyak orang di panggung pertempuran suci dengan cepat mundur agar tidak terlibat. Bagaimana kultivasi orang ini menjadi begitu kuat? Di tepi platform pertempuran suci, orang-orang di lembah roh Phoenix yang baru saja tiba semuanya sangat terkejut. Mengalahkan tiga dewa perang besar secara berturut-turut. Pemandangan seperti itu secara langsung membuat hati mereka bergetar. Huff! Tidak peduli betapa sombongnya dia, dia pasti akan mati hari ini. Kalian lihat saja, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Karena Xiao Yao Cheng, orang-orang di lembah roh Phoenix tidak lagi hanya memukul mundur Chu Hen. Sebaliknya, hal itu langsung berkembang menjadi kebencian. Mereka hanya ingin melihatnya mati di tangan istana dewa perang. Berengsek! Mata dewa perang Jiliang melebar karena marah, memancarkan rasa dingin yang hebat. Aku akan mencabik-cabikmu berkeping-keping, bajingan. Setelah mengatakan itu, aura gelap yang bahkan lebih agung dari sebelumnya menyelimuti langit dan bumi. Kemarahan Jiliang bagaikan badai. Namun, pada saat ini, suara acu-ta-acu datang dari belakang. Mengundurkan diri. Mendengar suara ini, semua orang yang hadir terkejut. Terlebih lagi, hati setiap orang secara bersamaan melonjak dengan rasa hormat yang tinggi. Karena belum lama ini, pemilik suara ini secara terbuka menunjukkan dominasi mengerikan dari wind cloudless. Berdengung! Langit dipenuhi pola energi yang saling terkait. Tidak jauh dari Jiliang, ruang di depannya menunjukkan keadaan terdistorsi yang aneh, seperti pusaran air yang melamun. Detik berikutnya, pusaran air yang terdistorsi itu berputar ke arah yang berlawanan, dan sosok yang sangat mendominasi muncul di tengah pusaran air. Kamu akan mempermalukan Istana Dewa Perang. Pihak lain berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Wajah Dewa Perang Jiliang memucat saat dia melihat sosok familiar itu dengan tidak percaya. Mempermalukan Istana Dewa Perang. Pihak lain jelas mengatakan bahwa Jiliang bukanlah lawan cuhen. Keempat dalam daftar wind cloud. Penguasa suci Istana Dewa Perang yang terkenal. Yang lainnya bukanlah siapa-siapa yang belum pernah terdengar sebelumnya. Setelah mengalahkan dua Dewa Perang berturut-turut, bahkan Pendeta Dewa Perang harus menghindarinya sekarang. Jika orang lain yang mengatakan ini, pasti akan menimbulkan banyak hinaan. Namun, yang mengatakan ini adalah Mang Yuantu. Dewa Perang yang tak terkalahkan yang menguasai daftar wind cloud. Tidak ada yang akan meragukan kata-katanya. Faktanya, tidak ada yang berani meragukannya. Meskipun Jiliang sangat tidak mau, dia tidak berani menentang kata-kata Mang Yuantu. Dia segera menarik nafas dalam-dalam, menarik kembali aura Yuan sejatinya yang gelisah, lalu mundur ke samping. Mundurnya Jiliang juga secara tidak langsung mengumumkan bahwa dia menghindari cuhen. Dalam sekejap, Wei Yan, Lei Zhen, Lin Yinghe, Si Tu Hanyai, dan para jenius lainnya dibawah peringkat keempat dalam daftar wind cloud semuanya menyipitkan mata, hati mereka gelisah. Jika Jiliang bukan lawan cuhen, maka hanya ada tiga orang tersisa dalam daftar yang bisa bersaing dengannya. Lai Seng Yuan dari klan Suci Bulan Baru. Tang Bufan dari Istana Kaisar Agung. Dan penguasa daftar yang berdiri di depan cuhen saat ini, Mang Yuantu. Sungguh mendominasi. Persaingan macam apa ini? Jika kekalahan berturut-turut Dewa Perang Singsu dan Dewa Perang Singsu hanya mengejutkan penonton, maka pada saat ini, penonton menyadari betapa menakutkannya cuhen. Dalam kata-kata Jitao, dia monster lain. Kamu berhak berbicara denganku sekarang. Mang Yuantu melihat ke bawah dari atas, masih memancarkan pencegahan tertinggi seperti seorang raja yang memandang rendah rakyatnya. Hak untuk berbicara dengannya. Kalimat ini terdengar sinis, tetapi di mata banyak orang, ini adalah penegasan yang luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa berbicara dengan Mang Yuantu. Ini adalah rasa hormat yang diberikan oleh seorang raja. Cuhan mendonga sedikit, matanya yang dalam dan tenang tidak bergerak sedikitpun. Meski ini suatu kehormatan, saya tidak merasa bersyukur. Harus kuakui aku mengagumi keberanianmu. Aku bersedia melihatmu seperti di atas, Tang Bufan. Wow! Begitu hal ini dikatakan, kerumunan menjadi gempar. Di aula besar kekaisaran, wajah Tang Bufan pucat. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Namun, ekspresi orang-orang dari sekte bela diri sangat serius ketika mereka dipuji oleh Mang Yuantu. Izo dari sekte Han Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sudah muncul. Mata Jitau sedikit menyipit, dan dia juga tergerak. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pertama kali. Orang-orang di sekitarnya masih bingung. Muncul. Pertama kali. Apa yang dia bicarakan tadi? Pertama kali. Lin Yinghe dari klan Suci 5 Elemen, Lei Zhen dari klan Suci Guntur, Situ hanya dari kota Windfrost, dan banyak jenius top lainnya mengepalkan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Mereka semua memperhatikan satu hal. Lai Sheng Yuan, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar, juga memiliki ekspresi mendalam di wajah jahatnya. Mang Yuantu. Untuk pertama kalinya, dia mengeluarkan niat membunuh. 1424. Untuk pertama kalinya, Mang Yuantu mengeluarkan niat membunuh. Suara mendesing. Hembusan angin bertiup melintasi langit. Semua orang terkejut. Pada saat ini, para jenius di daftar peringkat semuanya terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan untuk pertama kalinya bahwa Mang Yuantu memancarkan niat membunuh yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bahkan saat dia menghadapi Tang Bufan. Mang Yuantu tidak menunjukkan niat membunuh apapun. Haruskah mereka bangga? Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat penguasa daftar peringkat merasa bermusuhan. Haruskah mereka panik? Itu bukanlah hal yang baik. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Dia akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Huff, mereka yang terlalu sombong tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Semua orang dari Spirit Phoenix Valley berkata dengan penuh kebencian. Diperlakukan seperti ini oleh Mang Yuantu, dia bisa mati tanpa penyesalan. Sayang sekali kita tidak bisa membalaskan dendam senior Lei Yuan dengan tangan kita sendiri. Seseorang dari klan suci guntur mengejek. Lei Zixin, yang berdiri di tengah kerumunan, mengertakan gigi, dan secercah cahaya muncul di matanya yang redup. Apakah mimpi buruknya akhirnya akan berakhir? Saya bersedia melihat Anda di atas Tang Bufan. Mendengarkan komentar ini, Lin Fan tercengang. Riak samar muncul di mata Cuh Hen. Alis tampannya sedikit terangkat, jadi. Kamu adalah orang pertama yang aku, Mang Yuantu, kagumi. Aku tidak akan membiarkan orang sepertimu hidup untuk hari lain. Dia tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali. Niat membunuh yang diam-diam semakin kuat. Angin dingin yang bertiup sangat menusuk tulang. Kata-kata Mang Yuantu sangat tenang, seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang rendah semua bangsawan di ruang singgah sana. Sikap acu-ta'acu yang meremehkan semua orang inilah yang secara langsung menghancurkan kepercayaan diri Tang Bufan dan memadamkan semangat juangnya. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan tekanan yang sangat besar. Bisa dikatakan membunuh. Lukisan asal Mang begitu mengerikan hingga membuat jantung berdebar-debar. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir berani melawan keinginan pihak lain. Tekanan tak kasat mata itu seperti gunung yang menyelimuti tubuh Cuh Hen. Semua orang dapat dengan jelas merasakan aura Cuh Hen secara bertahap melemah. Sama seperti Tang Bufan tadi. Mang Yuantu berkata dengan arogan, bunuh dirimu. Saya akan memberi yang lain jalan keluar. Ini adalah kebaikan dari penguasa papan peringkat Winklut kepadamu. Belas kasihan. Dua kata inilah lagi, dua kata yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar. Itu seperti keputusan dari seorang kaisar. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Cuh Hen tidak dapat menahan tekanan dan akan mengikuti jejak Tang Bufan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cuh Hen tertawa terbahak-bahak tanpa sedikitpun kegilaan, hanya penghinaan dan penghinaan yang kental. Kupikir Dewa Perang tak terkalahkan yang legendaris akan menakutkan, tapi ternyata dia tidak lebih dari ini. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi anak buahku sama sekali tidak takut mati. Berdengung. Aura yang telah ditekan itu seperti lautan badai yang menumpuk dan langsung menyelesaikan serangan baliknya. Cici. Busur petir berwarna ungu yang cantik dan menawan muncul dari telapak tangan Cuh Hen. Busur petir yang melesat dengan cepat seperti jalinan tanaman merambat listrik, langsung menyatu menjadi pedang petir di tangan Cuh Hen. Cuh Hen mengarahkan pedangnya ke Mang Yuantu, menampilkan aura mendominasi yang tak tertahankan. Simpan kebaikanmu untuk dirimu sendiri. Jika Anda adalah penguasa papan peringkat Wind Cloth, maka saya. Orang yang membantai papan peringkat. Orang yang membantai papan peringkat. Gemuruh. Tiga ribu sambaran petir di sembilan surga. Badai menyapu awan gelap tebal dan bersiul dengan momentum menutupi langit. Dalam sekejap, tidak ada orang yang tidak terkejut, tidak ada orang yang tidak gemetar. Sosok muda asing di mata semua orang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingyi dan murid-murid leluhur bela diri lainnya semuanya memiliki aura yang mengesankan, masing-masing mata mereka bersinar seperti bintang. Kembali ke Lake of Sky Despair, mereka sudah mati satu kali. Jika mereka takut mati, mereka tidak akan melangkah ke platform pertempuran suci hari ini. Pertempuran suci memanggil leluhur bela diri. Semua orang berteriak serempak. Leluhur Marsial yang lemah. Chu Hen yang lemah. Puluhan ribu orang di dalam dan di luar platform pertempuran suci langsung merasakan hati mereka bergetar. Karena dialah yang membantai papan peringkat, bagaimana mereka bisa menyerah. Angin kencang menderu-deru antara langit dan bumi. Jarak antara Chu Hen dan Mang Yuantu menjadi berirama dan tidak nyaman. Pertempuran akan segera dimulai. Setelah membunuh bawahan Kaisar Mo, Tang Bufan, ini adalah kedua kalinya seseorang menantang prestise Dewa Perang tak terkalahkan. Dan kali ini, suasananya langsung menyulut lonjakan darah seluruh penonton. Apakah orang ini tahu dengan siapa dia berbicara? Dewa Perang Jiliang mengepalkan tinjunya dan memandang sosok muda itu seolah sedang melihat monster. Meskipun dia juga salah satu dari lima raja suci di Istana Dewa Perang, dia jelas tahu betapa menakutkannya Mang Yuantu. Gila, Tang Bufan mengerutkan kening dan memarahi dengan nada menghina. Hanya mereka yang pernah bertarung dengan Mang Yuantu yang tahu betapa tidak berdayanya mereka saat itu. Ombak yang bergelombang menutupi langit, dan angin yang suram bagaikan pisau. Mata Mang Yuantu bersinar dengan cahaya yang tajam dan dingin. Aku akan mengambil kembali kebaikanku. Seluruh hidupmu, aku akan mengambilnya. Begitu dia selesai berbicara, Mang Yuantu meledak dengan aura kuat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Chu Hen tidak takut. Cahaya ungu berputar di sekitar tubuhnya. Membunuh. Retakan. Serangkaian sambaran petir terseret melalui kehampaan. Chu Hen seperti pedang aurora yang membelah sungai panjang saat dia menebas secara diagonal ke arah lawannya. Momentumnya sangat kuat dan dingin. Mang Yuantu mencibir. Tepat waktu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengepalkan telapak tangan kanannya dan melepaskan ritme yang sangat kuat dan kuat dari telapak tangannya. Seiring dengan ruang yang terdistorsi, serangkaian tanda mempesona muncul di seluruh lengan Mang Yuantu. Kunci penjara surga. Dia berteriak keras. Berdengung. Gelombang udara yang kuat menyebar. Saat Chu Hen mendekat, telapak tangan Mang Yuantu tiba-tiba melepaskan puluhan ribu sinar cahaya biru. Hualala. Bagaikan bintang yang meledak, cahaya suci menerangi langit yang luas. Rantai cahaya biru tua yang jernih, mempesona, menyebar ke segala arah seperti sayap yang mekar penuh. Rantai cahaya biru tua yang sangat indah menghalangi di depan Chu Hen dengan kekuatan untuk melintasi langit. Pada saat yang sama, kekuatan penyegelan yang sangat kuat dengan cepat menyelimuti dan menghancurkan ke arah Chu Hen. Ini sebenarnya teknik penyegelan terkuat Istana Dewa Perang, kunci penjara surga. Apakah dia mencoba mengakhiri pertempuran ini dengan cepat? Seseorang di luar arena berseru. Huff. Itu normal. Dia sudah membuat marah Mang Yuantu. Dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dibandingkan pertarungannya dengan Tang Bufan, tubuh Mang Yuantu jelas lebih ganas. Dia menggunakan teknik pembunuhan yang mengerikan sejak awal. Dia sama sekali tidak menguji kekuatan Tang Bufan. Rantai cahaya biru yang melintasi cakrawala langsung menutup jalur Chu Hen. Ditemani oleh kekuatan penyegelan yang tak tergoyahkan, semua rantai cahaya itu seperti sayap binatang raksasa yang telah ditarik kembali, berkumpul menuju pusat. Tatapan Chu Hen menjadi dingin, dan kilat ungu melintas di matanya. Seribu petir melarikan diri. Retakan. Dalam sekejap, lingkungan Chu Hen secara menakjubkan meledak dengan pilar petir yang tiada taranya. Masing-masing pancaran petir itu seperti tiang kayu raksasa dan tajam yang saling bersilangan, menyerang rantai cahaya biru secara tidak teratur. Bang. Dentang. Percikan dan api menghujani dari langit. Dua pilar cahaya dengan warna berbeda bertabrakan secara tidak disengaja di langit. Di bawah tatapan takjub orang banyak, pilar petir yang tajam dan ganas memotong rantai cahaya suci yang mempesona satu demi satu. Satu demi satu, rantai cahaya biru itu pecah dan menari-nari di udara. Saat semua orang mengagumi kekuatan serangan Chu Hen, Dewi Perang Disparitas Bintang Cikian Ling mencibir dengan jijik. Huff, tidak ada gunanya. Apa? Jantung semua orang berdetak kencang. Sebelum ada yang bisa memikirkan apa yang baru saja dikatakan Mang Yuantu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Jimat misterius di lengan kanan Mang Yuantu semakin menyilaukan, dan rantai cahaya biru yang telah terkoyak dan tersebar di udara benar-benar menyatu kembali. Jahitannya sempurna, tanpa celah sedikitpun. Ini. Banyak orang yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ini benar-benar tersambung kembali. Ini adalah bagian yang menakutkan dari, kunci penjara surga. Selama penggunanya tidak menarik kekuatannya, kekuatan segelnya akan terus melonjak dan menjadi lebih kuat. Itu benar, kunci penjara surga tidak bisa dipatahkan. Itu adalah kekuatan penyegel yang hampir tidak bisa dipatahkan. Mereka yang familiar dengan teknik ini menggelengkan kepala dalam hati. Mereka tidak bisa tidak merasa kasihan pada Chu Hen. Teknik penyegelan yang hampir tidak bisa dipecahkan. Hanya kalimat ini saja yang sepertinya telah menjatuhkan hukuman mati pada Chu Hen dalam sekejap. Begitu dimulai, itu akan mengantarkan pada akhirnya. Kamu akan menderita dalam segelku selama-lamanya. Mang Yuantu berkata dengan dingin. Rantai cahaya biru yang telah diperbaiki seperti ular piton naga yang terjalin, dengan cepat melahap ruang tempat Chu Hen bisa bergerak. Saat sosok Chu Hen hendak ditelan, telapak tangan kanan Chu Hen bergerak. Kresek-kresek, kekuatan petir yang ganas dengan cepat menyatu, langsung berubah menjadi pedang suci yang sangat tajam. Suara mendesing. Bayangan pedang yang indah menyeret gelombang udara yang kuat dan busur petir yang menyelaukan saat melesat ke depan. Pisau surga. Bang! Pedang petir suci meletus dengan niat membunuh yang tak terbatas, langsung menembus salah satu rantai cahaya biru. Saat ia memotong rantai cahaya, kecepatannya meningkat secara eksplosif, menghasilkan kekuatan yang lebih menakjubkan saat ia menebas ke arah Mang Yuantu. Semua orang diam-diam dikejutkan oleh kekuatan petir ungu. Namun, mata Mang Yuantu dipenuhi dengan rasa jijik. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan lengan kirinya, sebuah spiral cahaya berputar di tengah telapak tangannya. Bang! Begitu pedang petir ungu itu bersentuhan dengan telapak tangan Mang Yuantu, pedang itu langsung hancur. Mulai dari ujung pedangnya, ia hancur sedikit demi sedikit, meledak menjadi ribuan pecahan kristal. Huff! Berjuang di ambang kematian. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, saat pedang suci guntur dan petir benar-benar runtuh, bayangan yang memancarkan aura luar biasa tiba-tiba muncul di ujung gagangnya yang patah. Apa yang sedang terjadi? Melihat sosok yang masih disegel oleh, kunci penjara surga, beberapa saat yang lalu, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Dia lolos dari segel. Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Huff! Teknik penyegelan ini benar-benar penuh kekurangan. Sudut mulut cuhen melengkung saat kilat menyambar di tengah telapak tangannya. Murid Mang Yuantu menyusut dengan keras. Desis! Debu beterbangan kemana-mana, dan udara bersiul. Di saat berikutnya, pemandangan di kehampaan seakan membeku di benak semua orang. Telapak tangan cuhen, yang diselimuti petir, mengeluarkan cahaya berbentuk bulan sabit di udara. Bersama dengan busur cahaya yang menakjubkan ini, lengan Mang Yuantu, yang berkedip-kedip dengan tanda misterius, terpotong dengan rapi. Lengan yang terputus dengan cepat terbang menjauh dari bahu Mang Yuantu, dan ketajaman tiada taraf yang tampaknya mampu menembus langit-menembus kedalaman jiwa setiap orang. 1425 Teknik penyegelan ini benar-benar penuh dengan kekurangan, Gumam Kin Wentian. Bersamaan dengan kata-kata mengejek itu, busur petir ungu berbentuk bulan sabit langsung mengejutkan langit yang luas, menyentuh jiwa semua orang yang hadir. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi, bila telapak tangan cuhen, yang berkedip-kedip dengan kilat, seperti bintang yang membelah langit malam. Sesaat kemudian, lengan kanan Mang Yuantu terlepas dari bahunya dan terbang menjauh. Dentang Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini merasa seolah-olah pikirannya disambar petir. Pemandangan di hadapan mereka tampak membeku dan kemudian menjadi sangat lambat. Hati semua orang kacau. Ya Tuhan! Murid jenius dari sekte besar semuanya melebarkan mata mereka. Lai Seng Yuan, Lin Yinghe, Lei Zhen, dan Tang Bu Fan semuanya tidak percaya. Apa yang baru saja kulihat? Kunci penjara surga yang hampir tidak bisa dipecahkan telah dirusak oleh cuhen dalam sekejap. Dia bahkan telah memotong salah satu lengan Mang Yuantu dalam sekejap. Sungguh tidak terbayangkan. Meskipun Tang Bu Fan telah menghancurkan salah satu tangan Mang Yuantu sebelumnya, dia telah membuat banyak persiapan sebelumnya. Dia maju selangkah demi selangkah dan meraih keunggulan sebelum mengorbankan salah satu bonekanya untuk menyerang Mang Yuantu. Namun, cuhen hanya menggunakan waktu kurang dari 30 detik untuk menghitung angka ini. Perbedaan. Perbedaannya sangat jelas terlihat. Yang lebih membingungkan lagi adalah tidak ada seorang pun yang melihat dengan jelas bagaimana cuhen lolos dari jangkauan Heaven Impressoning Lock. Hanya saja lawannya meledak dengan kecepatan ekstrim dalam sekejap. Dia langsung melewati jangkauan Heaven Impressoning Lock dan tiba di depan Mang Yuantu. Di dalam sekte bela diri, mata indah Yeyao sedikit tergerak saat dia bergumam, terbang abadi, kilat. Orang lain mungkin tidak bisa melihat misteri di baliknya. Tapi sekilas Yeyao mengenali gerakan cuhen. Itu adalah gerakan dari teknik satu pedang terbang abadi, kilatan terbang abadi. Namun, yang membingungkan Yeyao adalah kilat dewa terbang membutuhkan pedang langit biru sebagai panduan. Kemanapun pedang suci itu pergi, pedang itu bisa langsung mencapai pedang langit biru. Namun, pedang langit biru telah dilahap oleh pedang pencarian tanpa bentuk. Cuhen juga tidak punya senjata di tangannya. Namun, dia tidak tahu kalau keadaannya berbeda sekarang. Cuhen, yang telah mencapai ranah kultivasi seperti itu, telah melampaui batas-batas seni abadi terbang satu pedang. Bahkan jika dia tidak menggunakan blue run sword, dia masih bisa menggunakan flash flying immortal. Ledakan. Dentang. Saat lengan kanan Mang Yuantu dipotong, tanda misterius yang menutupi lengannya untuk mengendalikan kunci penjara surga juga lenyap. Rantai cahaya biru indah yang melintasi langit dan bumi hancur dan meledak di bawah langit. Aliran udara yang kuat memenuhi langit dan bumi, menyebabkan embun beku dan debu bertebaran di udara. Mang Yuantu, yang lengan kanannya dipotong, tidak menunjukkan rasa sakit sedikitpun. Namun, matanya sangat dingin. Di saat yang sama, Cuhen juga memanfaatkan kesempatan untuk mengejar dan menyerang. Sosoknya bersinar dan dia muncul di atas Mang Yuantu. Sudut matanya menyipit, dan wajahnya yang sedingin es segera diselimuti oleh bola petir ungu cemerlang. Kamu sedikit lemah. Tak terkalahkan, dewa perang. Hai. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan kekerasan yang sebanding dengan naga astral melonjak. Sebuah pukulan berat yang meledak dengan kekuatan puluhan ribu petir menghantam bagian tengah dada Mang Yuantu. Ruang angkasa bergetar hebat, dan gelombang kejut ungu yang besar meledak seperti lingkaran cahaya. Dada Mang Yuantu ambruk, dan kekuatan destruktif yang luar biasa mengirimnya terbang ke bawah. Namun, Cuhen mengikuti Mang Yuantu ke bawah, tinjunya yang dipenuhi busur petir tak berujung menempel erat di dada Mang Yuantu. Boom! Ledakan dahsyat sekali lagi terdengar di telinga semua orang. Serangan sengit Cuhen langsung mencapai platform pertempuran suci di bawah. Puing-puing meledak di mana-mana. Tanah dipenuhi retakan. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan pusat platform pertempuran suci pertama dengan cepat ambruk, membentuk kawah besar. Serangan berat kedua Cuhen telah dengan paksa menghantam Mang Yuantu ke dalam platform pertempuran cakrawala tinggi. Gemuruh. Lapisan puing-puing runtuh, dan inci demi inci, permukaan platform hancur. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan badai dingin yang menggigit menghempaskan para jenius di platform terdekat. Bahkan dua pilar di sisi timur dan barat platform pertempuran suci pertama, yang diukir dengan naga raksasa dan ular piton emas, berguncang dengan gelisah. Kekuatan tumbukan yang menakutkan terasa seolah ingin menembus seluruh platform pertempuran suci. Melihat kawah besar dan dua orang yang tertanam jauh di dasar platform, ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Lemah. Kata ini seperti tamparan keras yang tak tertandingi di wajah setiap jenius di Stellar List. Jika Mangyuantu pun disebut, lemah, lalu bagaimana dengan yang lain? Berdengung. Berdengung. Saat mereka berdua tenggelam ke dalam ring pertarungan, gelombang energi yang kuat tiba-tiba menyebar dari dasar ring pertarungan. Setelah itu, pancaran cahaya biru menyelaukan melesat seperti pedang raksasa yang menembus bumi. Gemuruh. Detik berikutnya, puing-puing meledak, dan gelombang energi yang mengerikan melonjak ke langit. Sesosok tubuh yang berkedip-kedip dengan kilat ungu melompat keluar dari reruntuhan. Hati semua orang menegang. Pandangan mereka tertuju pada cuhen. Namun, tidak ada luka di tubuhnya. Setelah itu, gelombang kejut yang dahsyat meletus seperti letusan gunung berapi, disertai aura yang menakutkan. Sosok lain melompat ke langit seperti Dewa Iblis. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok kedua ini. Kemudian, wajah semua orang gemetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Huo. Mendesis. Semua orang tidak berani mengenalinya. Tubuh Mang Yuantu dipenuhi luka. Tulang dadanya cekung dan patah, dan tulang kakinya jelas patah. Ditambah dengan fakta bahwa dia kehilangan lengannya, dia tampak seperti pengemis di jalanan. Terkejut. Kejutan mutlak. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang penguasa di daftar stelar, seorang super jenius di puncak alam Raja Suci Orde ke-9, akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hahaha. Namun, Mang Yuantu justru tertawa. Tawanya mengejutkan, dan membuat semua orang merinding. Sudah lama sekali, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku terluka. Tapi, suaranya berhenti, dan matanya menjadi dingin. Tubuh Mang Yuantu bersinar dengan cahaya abu-abu gelap. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, tulang Mang Yuantu yang patah dikembalikan ke posisi semula dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dadanya yang cekung juga membuncit. Darah yang mengalir keluar dari lukanya dengan cepat surut, dan bahkan lengan kanan yang hilang pun tumbuh kembali. Selanjutnya, kamu akan merasakan betapa tidak berdayanya dirimu. Hua. Aura yang kuat dan menakutkan menyebar ke segala arah. Hanya dalam dua kedipan mata, luka Mang Yuantu sembuh total. Sepertinya tidak ada yang lebih menakutkan dari ini. Dewa Perang Tangbufan dari Istana Kaisar yang agung merasa tidak nyaman. Dia tahu betul perasaan ini. Percuma saja. Dia bergumam tanpa daya. Mang Yuantu, yang memiliki tubuh abadi, lebih mengerikan dari monster lainnya. Lawannya tidak akan memberinya kesempatan untuk mengalahkannya. Kaca. Mang Yuantu mematahkan lehernya, menghasilkan suara yang tajam. Kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis dan lucu. Karena kamu telah melukaiku dengan sangat parah, aku akan memberimu hadiah tertinggi. Hadiah. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Chuhen sedikit mengernyit, dan kilatan dingin muncul di matanya. Hah. Angin dingin bertiup, dan langit berubah warna. Tanda-tanda yang mempesona berkedip-kedip di tangan kanan Mang Yuantu. Rune dengan cepat menyusun dirinya menjadi formasi mesin terbang vertikal yang aneh. Formasi mesin terbang diaktifkan dan meletus dengan cahaya suci. Di bawah putaran Rune yang bersinar, formasi mesin terbang vertikal perlahan retak ke dalam seperti dua pintu. Kemudian, sinar cahaya biru keperakan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari formasi mesin terbang yang retak. Apa itu? Mata semua orang melebar, dan pada saat yang sama, mereka merasakan aura yang sangat kuat dan tajam keluar darinya. Aura ini, mungkinkah? Tidak mungkin salah, itu pasti. Kerumunan gemetar, dan ekspresi banyak monster di daftar peringkat berubah. Mang Yuantu mengulurkan tangannya ke dalam formasi mesin terbang sambil diselimuti oleh cahaya ilahi biru keperakan. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya, dan seolah-olah dia perlahan-lahan mengeluarkan benda tak tertandingi dari dimensi lain. Hua! Ketajaman yang tak tertandingi sungguh mengejutkan. Mata Cuhan sedikit menyipit. Itu benar-benar barang itu. Kesembilan dalam peringkat senjata ilahi. Pedang Takdir. 1426 Pedang Amanat Surgawi Senjata ilahi yang tak tertandingi berada di peringkat kesembilan dalam daftar senjata ilahi. Suara mendesing. Aura yang sangat dingin memenuhi langit dan bumi, memicu kemegahan ilahi yang menakjubkan. Cahaya ilahi berwarna biru keperakan meletus bersama cahaya bintang. Mata semua orang bergetar ketika mereka menatap cahaya menyelaukan yang Mang Yuantu keluarkan dari susunan rahasia misterius. Wuss! Suara menakutkan bergema di udara. Para jenius dalam daftar senjata ilahi, serta orang-orang dari berbagai sekte dan kekuatan, semuanya menyipitkan mata karena terkejut. Cahaya menyelaukan menghilang, dan pedang biru kristal muncul di tangan Mang Yuantu. Pedang itu panjangnya lebih dari satu meter, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan riak biru yang indah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat pedang itu berayun samar dengan aura abu-abu gelap. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi gelap, dan cuaca berubah. Matahari, bulan, dan bintang seakan kehilangan kemegahannya. Kecemerlangan segala sesuatu dibayangi oleh ketajaman pedang ilahi. Kamu adalah orang pertama yang membuatku mengeluarkan pedang amanat surgawi. Mang Yuantu menggenggam pedang dewa itu erat-erat. Matanya yang dingin dan mengejek seperti dua berkas cahaya pedang yang ingin menembus Cuhan. Cuhan menyipitkan matanya, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Jadi, haruskah aku berterima kasih padamu? Huff, sombong sekali. Wuss. Mang Yuantu membalik pergelangan tangannya, dan pedang suci di tangannya tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, menyeret momentum pedang besar di belakangnya, ia menerkam ke arah Cuhan. Kesombonganmu berakhir di sini. Dengan ayunan pedangnya, busur cahaya pedang menebas langit secara diagonal. Kemanapun ia melewatinya, itu seperti kumpulan cahaya bintang yang menyapu langit, dan itu mengungkapkan kekuatan yang membelah langit dan bumi. Ekspresi Cuhan menjadi gelap. Petir ungu yang berdenyut cepat di telapak tangannya segera berkumpul menjadi seberkas cahaya. Pedang cahaya surgawi. Keterampilan bela diri yang sangat mematikan ada di ujung jarinya. Retakan. Guntur yang tajam raung, dan sinar cahaya ungu yang tajam dan tak tertandingi itu seperti sinar cahaya yang kuat saat bertemu langsung dengan busur pedang yang datang. Boom! Dua berkas cahaya, satu biru dan satu ungu, berbenturan di kehampaan, dan tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak. Cuhan tiba-tiba merasakan lengannya gemetar, dan melihat bahwa cahaya ungu pekat yang dielepaskan sebenarnya dihancurkan kembali oleh busur pedang yang kuat. Aura pedang yang kuat terus menghancurkan sinar petir ungu sedikit demi sedikit. Cuhan sedikit terkejut. Segera, kekuatan guntur dan kilat yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Dentang. Sinar listrik ungu yang dilepaskan dari telapak tangannya langsung berubah menjadi pedang lebar yang cepat dan ganas. Itu seperti pemandangan spektakuler badai yang membelah petir. Busur pedang miring terpotong kurang dari 5 meter dari tubuh Cuhan oleh pisau listrik. Lumayan, kamu ternyata berhasil memblokirku. Sebuah suara mengejek memasuki telinganya. Murid Cuhan menyusut saat aura pedang agung turun dari langit. Mang Yuantu melayang tinggi di langit di tengah cahaya yang menyilaukan. Namun, sepertinya sekarang giliranku. Desir. Cahaya pedang dingin memenuhi langit. Sosok Mang Yuantu seakan tumpang tindih dengan pancaran sinar matahari di balik awan. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan seberkas cahaya pedang. Bayangan pedang dengan cepat menembus udara dan debu di depannya, menyapu niat membunuh dingin yang menggigit saat menebas Cuhan. Sial. Teriakan pedang yang bergema itu seperti deru angin. Aura pedang yang kuat turun dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Cuhan dengan cepat mundur, dan petir ungu yang mengelilingi tubuhnya menyatu menjadi jaring. Dentang. Namun, saat berikutnya, disertai dengan suara guntur dan kilat yang ditebas, cahaya pedang biru tajam langsung tertanam ke dalam jaring petir ungu. Lapisan petir terpotong rapi, dan aura pedang yang menakutkan dengan cepat memotong ke arah tubuh Cuhan. Aura pedang yang sangat kuat. Saya tidak bisa memblokir kekuatan petir itu sama sekali. Mata semua orang terbuka lebar. Dengan tergesa-gesa, Cuhan berulang kali mundur untuk menghindari cahaya pedang, tetapi cahaya pedang masih mengenai dadanya. Hai. Petik 2. Rasa sakit yang menusuk menyebar melalui pakaiannya yang telah dibelah. Darah yang berkibar keluar dari bagian depan tubuh Cuhan, dan garis darah yang panjang dan sempit segera keluar dari tubuh Cuhan. Cuhan, ekspresi anggota marsial sekte berubah. Para jenius dari sekte lain dan klan suci juga terkejut. Apakah ini kekuatan pedang takdir? Tidak ada cara untuk menolaknya. Cuhan mengerutkan kening saat dia merasakan gelombang rasa sakit yang membakar dari lukanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Kemudian, cahaya pedang yang cepat dan tajam menyapu ke arahnya. Mangyuantu mengayunkan pedangnya, mengarah langsung ke tenggorokan Cuhan. Kamu bisa bangga mati karena pedang takdir. Huff! Aku belum siap untuk mati. Cuhan dengan dingin mendengus. Saat dia menghindar ke samping, dia mengangkat tangannya dan menamparkan punggung pedang lawannya. Bang! Sebuah ledakan tumpul bergema di kehampaan. Pada saat yang sama pedang takdir diguncang, Cuhan juga didorong mundur oleh kekuatan yang melonjak. Ini adalah ekspresi Cuhan sedikit berubah, dan sedikit kejutan muncul di hatinya. Bagaimana? Mangyuantu tersenyum dingin dan mengangkat pedangnya lagi. Cuhan segera menenangkan pikirannya dan berbalik untuk bertarung. Begitu pedang takdir muncul, bisa dikatakan pedang itu menjarah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cuhan, yang bertarung dengan tangan kosong, jelas dirugikan. Situasi segera diredam. Tidak bagus, kakak muda Cuhan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Para anggota marsial sekte tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kepanikan. Segera, hanya dalam beberapa pertukaran singkat, kerugian Cuhan menjadi lebih jelas. Pada awalnya, dia bisa menemukan peluang untuk melakukan serangan balik sambil bertahan, tetapi kemudian, dia sepenuhnya bertahan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Meski kekuatan petir ungu sangat kuat, namun masih bisa dipatahkan oleh ketajaman pedang takdir. Apa yang sedang terjadi? Aura kakak Cuhan tampaknya semakin lemah. Ye Yao berkata dengan agak cemas. Pada saat yang sama, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa Cuhan tidak hanya ditekan. Setiap kali Mangyuantu dan Mangyuantu bentrok, auranya akan melemah. Dia jelas tidak diserang, juga tidak menderita luka lainnya. Namun, kekuatannya perlahan-lahan melemah tanpa alasan yang jelas. Kiyu Singi mengerutkan kening dan menatap langit dengan ekspresi serius. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dikabarkan bahwa pedang takdir dapat melukai tubuh secara eksternal dan membunuh jiwa suci secara internal. Sepertinya rumor tersebut benar. Apa katamu? Ye Yao, Wang Li, Wu Yan, dan yang lainnya terkejut dan bingung saat mereka menatap Kiyu Singi. Bunuh jiwa suci secara internal. Apa maksudmu? Kamu Yao bertanya. Kiyu Singi menghela nafas lagi. Hal yang paling menakutkan tentang pedang takdir bukanlah ketajamannya yang mengejutkan, tapi kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada jiwa suci. Kekuatan pedangnya dapat secara langsung menembus pertahanan tubuh dan memasuki istana valet dari asal sejati, melemahkan jiwa suci. Petik 2 Mendengar kata-kata Kiyu Singi, semua orang dari sekte bela diri menjadi pucat karena ketakutan. Pembangkit tenaga listrik Sein King Sumber kekuatan yang dikendalikannya sepenuhnya berasal dari jiwa suci. Setelah jiwa suci diserang, itu pasti akan ditekan. Jika jiwa suci terluka, pasti akan menyebabkan tubuhnya roboh. Sulit dipercaya. Pedang takdir, yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat senjata dewa, sebenarnya sangat menakutkan. Para jenius lainnya di daftar Winklut secara alami tahu betapa menakutkannya pedang takdir itu. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Yinghe, peringkat ke-7 dalam daftar Winklut Klan 5 Elemen Sein, bergumam pelan. Dari nada suaranya, samar-samar terdengar sedikit penyesalan. Yang Zhongqiao, yang berdiri di samping, mencibir. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan penyesalan Lin Yinghe, orang-orang dari Klan Sein Guntur tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Pada akhirnya, dia masih belum mengetahui besarnya langit dan bumi. Hanya kematian yang menantinya setelah memprovokasi Mang Yuan Tu. Namun, jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa melihat senjata seperti pedang takdir. Saudari Muda Zixin, Saudari Muda Xiaolan, setelah hari ini, Istana Sein Guntur dan kakak senior Lei Yuan akan membalas dendam, kata seorang murid dari Klan Suci Guntur dengan sungguh-sungguh. Lei Zixin mengatupkan giginya dan tetap diam. Setelah semua yang terjadi, dia tidak lagi percaya pada ramalan tersebut. Kecuali dia melihat Cuhen mati dengan matanya sendiri. Lei Xiaolan, yang berada di sampingnya, juga terdiam. Situasi kematian tertentu, seperti ini telah terjadi pada Cuhen berkali-kali. Dia tidak lagi percaya diri. Heh, sialan. Pada saat ini, Dewa Perang Helian Ki, yang telah dihantam ke dalam Numinous Sky Battle Platform oleh Cuhen, memanjat keluar dari reruntuhan dengan ekspresi galak. Dia memutar lehernya yang sedikit terkilir, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang tajam. Meski dalam keadaan menyesal, aura di matanya masih kuat. Bagaimanapun, dia adalah monster yang masuk dalam sepuluh besar daftar Winklut. Kemampuan pemulihannya jelas tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Helian Ki menyeka bekas darah di sudut mulutnya dan menatap dingin kedua sosok yang bertarung di langit. Bahkan pedang takdir telah muncul. Sekarang, bahkan jika kamu memiliki sembilan nyawa, itu tidak ada gunanya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, gelombang udara yang kacau tiba-tiba meletus di langit. Diselimuti oleh sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, Cuhen benar-benar tertimpa aura pedang tajam pedang takdir. Dua luka baru muncul di tubuh Cuhen saat ia jatuh dengan cepat. Darah hangat menari-nari di tiup angin dingin. Melihat adegan ini, semua orang sudah memiliki kesimpulan di hati mereka. Pertempuran akan segera berakhir. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Mang Yuantu berdiri dengan bangga di puncak platform pertempuran suci. Pedang takdir di tangannya meledak dengan aura yang menakutkan. Memotong. Setelah mengatakan itu, dia menebas dengan pedangnya. Seberkas cahaya pedang menebas dari langit, menyapu aura destruktif yang mengerikan menuju Cuhen yang jatuh. Langit bersinar, dan cahaya mewarnai bumi. Semua orang sepertinya bisa melihat nasib menyedihkan Cuhen. Kakak Cuhen. Adik Cuhen. Semua orang dari sekte bela diri menjadi pucat pasi. Mereka ingin bergegas maju untuk membantu, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengejar kecepatan cahaya pedang. Menatap cahaya pedang mematikan yang menembus udara, sudut mata Cuhen, yang jatuh ke bawah, tiba-tiba muncul kilatan dingin dan tajam. Saat sabit malaikat maut menebas, aura Cuhen naik, dan dia tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang mengejutkan di udara. Suara mendesing. Sosok Cuhen berkedip-kedip di udara, dan dia langsung melompat ke platform di bawah. Saat kakinya menyentuh tanah, dia seperti capung yang menyentuh permukaan air. Gemuruh. Detik berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan itu seperti pelangi yang turun dari langit. Batuan meledak saat debu dan asap membubung ke udara. Seluruh platform pertempuran suci yang membentang beberapa ratus zang langsung terbelah menjadi dua. Itu dibelah menjadi dua. Desis. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Semua orang dikejutkan oleh aura pedang takdir. Di mana Cuhen? Saat mereka terkejut, semua orang terus mencari jejak Cuhen. Sepertinya dia berhasil mengelak. Bahkan jika dia menghindarinya, dampak sebesar itu sudah cukup untuk mematahkan tulangnya. Desir. Sebelum orang-orang di luar dapat mengucapkan lebih dari dua kalimat, bayangan ungu seperti hantu langsung keluar dari gelombang debu dan pasir yang kacau. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah pihak lain tidak menembak ke arah Mangyuan Tu, tetapi ke arah Dewa Perang Duel, Helian Ki, yang berada di platform pertempuran lain. Mengapa? Sebelum orang banyak bisa menebak, puluhan ribu petir ungu yang ganas melintas di langit, dan kekuatan yang kuat dan mendominasi melonjak menuju Helian Ki. Kilatan tak menyenangkan muncul di mata Helian Ki saat dia meraung. Mencari kematian. Saat suaranya terdengar, ledakan keras terdengar, dan angin puyuh ungu menyapu platform. Mata Helian Ki melebar, dan bola energi yang terbentuk dari jalinan petir menghantam dadanya. Kekuatan besar melonjak, dan Helian Ki memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya bungkuk, dan kakinya meninggalkan bekas puing di tanah. Pada saat yang sama Helian Ki dikirim terbang, lima jari Cuhen membuat gerakan meraih di udara, dan angin puyuh yang kuat segera meletus dari telapak tangannya. Kekuatan isap yang menakjubkan langsung menyelimuti seluruh tubuh Helian Ki. Kembalikan, mata Cuhen bersinar dengan kekejaman yang dingin saat dia meraung. Kaisar pedang tak berbentuk. 1427. Kembali. Cuhen berteriak dengan tegas. Matanya, yang diliputi busur petir ungu, melonjak karena permusuhan sedingin es. Dalam sekejap, kekuatan isap yang sangat kuat langsung menyelimuti Helian Ki. Helian Ki, yang telah terkena dampak kekerasan, secara langsung didominasi oleh kelembaman untuk bergerak mundur dan tarikan untuk bergerak maju. Rasanya darahnya mendidih dan dagingnya terpisah dari tulangnya. Ah, mata Helian Ki hampir keluar dari rongganya, dan dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan meledak. Semua orang yang hadir sangat terkejut dengan pemandangan mendadak ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Cuhen akan tiba-tiba menyerang Helian Ki pada saat kritis seperti itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Dewa Perang Duel Singh, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Cuhen. Dengeng dengungan. Fluktuasi spasial yang sangat dahsyat segera menyebar dari tubuh Helian Ki. Seolah jiwanya ditarik dengan paksa oleh kekuatan yang tak tertahankan, gagang pedang agung yang berkedip-kedip dengan api hitam aneh ditarik secara paksa dari tubuh Helian Ki. Helian Ki menunduk untuk melihat gagang pedang kuno yang terlepas dari tubuhnya. Matanya merah padam, dan dia mencoba meraih gagang pedang dengan kedua tangannya untuk menekannya. Namun, di saat berikutnya, kekuatan isap yang lebih kuat muncul dari telapak tangan Cuhen. Kaisar pedang tak berbentuk, kembalilah. Zeng. Bersamaan dengan seruan pedang yang keras dan jelas yang bergema ke segala arah, aura yang mengguncang jiwa semua orang tersapu. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, pedang panjang hitam yang bersinar dengan tanda Dewa Kuno langsung terbang keluar dari tubuh Helian Ki. Setelah itu, bayangan pedang melesat melintasi langit, menyeret gelombang udara yang sangat kuat di belakangnya saat bayangan itu terus mendarat di tangan Cuhen. Hua. Gelombang angin astral menyapu tubuh Cuhen, dan platform di bawah kakinya segera meledak menjadi ribuan keping-puing. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Banyak orang jenius yang mengerikan dalam daftar itu menyipitkan mata. Itu sebenarnya adalah pedang kaisar tanpa bentuk, peringkat ke-16 dalam daftar senjata ilahi. Heran. Heran. Setiap orang di ruangan itu memiliki emosi yang berbeda. Kelompok dari suku suci guntur menatap dengan dingin pada pedang kekaisaran tak berwujud. Sebelumnya, di makam langit tanpa bentuk, Lei Yuan telah bertarung demi senjata dewa ini dan pada akhirnya kehilangan nyawanya karena pedang kaisar tanpa bentuk. Begitu pedang kaisar tak berbentuk muncul, pedang mandat surga yang memancarkan ketajaman seperti bintang di kehampaan tiba-tiba mengeluarkan teriakan pedang yang keras. Namun, pedang kekaisaran tak berwujud juga tampaknya memiliki respons karena juga mengeluarkan ritme yang kuat dan suara yang bergetar. Aura yang ditekan Chou Hen sekali lagi melonjak seperti gelombang tsunami. Dia dengan dingin menatap dewa perang yang tak terkalahkan di langit. Pedang ilahi di tangannya diarahkan ke langit dan bilahnya mengarah ke Mang Yuantu. Sekarang, ini adil. Adil. hati semua orang sedikit bergetar, dan mereka sedikit terkejut dengan kekuatan Chou Hen. Mata Mang Yuantu bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan nada meremehkan, pedang kaisar tak berbentuk. Huff, beraninya kau bertarung melawan pedang takdirku. Salah satunya berada di peringkat ke-9 pada peringkat senjata ilahi. Salah satunya berada di peringkat ke-16 pada peringkat senjata ilahi. Ada perbedaan tujuh peringkat di antara mereka. Dan salah satunya berada di puncak Rilem Sein King Orde ke-9. Yang lainnya berada di alam Raja Suci Orde ke-7. Meskipun Chou Hen telah menunjukkan aura mendominasi yang mengejutkan, perbedaan dalam semua aspek membuat semua orang yang hadir sulit untuk optimis terhadap peluangnya. Demikian pula, tidak ada seorang pun yang mau menerima bahwa orang yang tidak dikenal seperti itu tidak dapat menggoyahkan martabat penguasa peringkat senjata ilahi. Ini adalah kemunduran besar bagi para jenius lainnya di peringkat senjata ilahi. Sebagai perbandingan, sekte seni bela diri tidak berarti apa-apa di depan istana Dewa Perang. Siapa yang berani melawan? Chou Hen menggerakkan telapak tangannya, dan serangkaian busur petir yang indah dan indah langsung menutupi seluruh tubuh pedang kaisar tanpa bentuk. Giliranku lagi. Kaca. Serangkaian busur listrik menyapu udara, menyebabkan lingkaran debu berpola kisamar naik dari tanah. Chou Hen segera menghilang dari tempatnya berdiri. Suara hembusan angin sangat tajam. Chou Hen seperti aurora yang terbang di udara, terbang menuju Mang Yuantu di langit. Mata acuh-ta'acuh yang terakhir masih dipenuhi dengan penghinaan. Menghadapi Chou Hen yang mengancam, bibir Mang Yuantu membentuk senyuman, tapi dia masih memegang pedang amanat surga secara horizontal di depannya. Jari-jarinya yang dengan ringan menggenggam gagang pedang semakin erat. Desis-desis. Bersamaan dengan suara udara yang terbelah, pancaran Jumbe cemerlang dengan cepat melilit pedang amanat surga, dan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di belakang Mang Yuantu. Terselubung cahaya yang menyilaukan, seekor binatang buas setinggi lebih dari seribu meter muncul. Makhluk ganas ini memancarkan aura kejahatan yang menakutkan, dan sebenarnya ada tiga kepala serigala besar di tubuhnya yang sangat besar. Upilnya yang berwarna merah darah memancarkan aura jahat yang kuat, dan sudut mulutnya terbelah hingga memperlihatkan taring yang tajam dan bergerigi. Rantai cahaya biru tua dengan tanda berkedip-kedip melilit tubuhnya. Tepat ketika semua orang di bawah berpikir bahwa ini adalah binatang buas yang dipadatkan oleh pedang Ki Mang Yuantu, lolongan serigala yang menggema langsung menyerang kedalaman jiwa setiap orang. Ekspresi banyak orang berubah. Seekor, makhluk hidup, wajah leluhur bela diri Kiyu Singyi memucat. Apa? Itu bukan binatang buas yang terbentuk dari pedang Ki. Yizou, Jitao, Lin Yinghe, Wei Yan, Hu Bingyu, dan para jenius lainnya dalam daftar tidak bisa membantu tetapi menyempitkan mata mereka. Itu adalah monster yang tersegel di kunci penjara surga, Tang Bufan, yang telah membunuh Kaisar Mo, bergumam pelan. Kunci penjara surga. Mang Yuantu sudah pernah menggunakannya sebelumnya. Meskipun Cuhen telah membuka segelnya dalam satu gerakan, penampilannya saat ini sekali lagi menyentuh saraf visual semua orang. Monster macam apa ini? Auranya sungguh menakutkan. Aku khawatir dia sudah berada di level Saint Beast. Meskipun semua orang takut dengan aura binatang buas itu, tidak ada yang menyadari perubahan ekspresi Lieseng Yuan. Sebagai setengah iblis, dia bisa mengetahui asal-muasal binatang buas itu dalam sekejap. Binatang buas itu adalah anggota klan Serigala Setan Darah. Meski garis keturunannya tidak semulia induknya, namun pangkatnya pasti tidak rendah. Melihat ini, Lieseng Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan sedikit kemarahan muncul di wajah iblisnya. Bang! Dalam sekejap, rantai cahaya biru yang mengikat Serigala Raksasa berkepala tiga itu tiba-tiba putus. Kemudian, aura ganas mengerikan yang telah ditekan melonjak ke sungai Surgawi. Serigala Darah Berkepala Tiga mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan dan menukik langsung ke arah Cuhan. Bibir Mang Yuantu membentuk senyuman bangga. Pedang pencarian tak berbentuk tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Melolong! Raungan Serigala Darah mengguncang langit dan bumi. Saat ini, semua orang memandang Mang Yuantu dengan ketakutan di mata mereka. Hal ini khususnya terjadi pada empat kaisar istana Kaisar Agung. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa banyak kartu as yang disembunyikan Mang Yuantu. Seperti yang dia katakan, Tang Bufan bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menang. Serigala Darah Raksasa itu seperti gunung yang turun dengan cepat, sedangkan Cuhan sekecil pohon pinus di kaki gunung. Aura dan ukuran keduanya sama sekali tidak proporsional. Siapapun bisa merasakan kekuatan mengerikan yang memancar dari monster menakutkan ini. Namun, saat keduanya hendak bertemu, pedang pencarian tak berwujud di tangan Cuhan bersinar cemerlang, dan niat pedang tak terlihat keluar dari tubuh Cuhan. Petir Ungu, teknik terbang abadi satu pedang. Dalam sekejap, lebih dari selusin aura pedang humanoid yang sangat tajam tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Terlebih lagi, setiap aura pedang humanoid berkedip-kedip dengan petir ungu yang sangat ganas. Diringi dengan suara siulan cepat dari udara yang dipotong, lebih dari selusin aura pedang hantu humanoid bersilangan dan mengalir melalui tubuh besar serigala raksasa iblis darah. Aduh! Suara mendesing. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu yang berkedip-kedip. Ketika aura pedang humanoid terakhir melewati tubuh serigala darah, tubuh besar serigala darah itu tiba-tiba tertutup oleh busur petir yang lebat dan indah. Ketika busur petir ungu menutupi seluruh tubuhnya, ketiga kepala raksasa iblis darah itu melolong sangat melengking. Melolong! Melolong! Zaza! Kemudian, pilar petir ungu yang megah terus menerus keluar dari tubuh serigala raksasa iblis darah. Pemandangan yang sangat spektakuler itu seperti ribuan sinar cahaya ilahi yang menembus awan. Bang, ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan seolah-olah langit telah meledak. Angin bertiup, awan melonjak, dan hujan darah menari-nari di udara. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan, serigala setan darah berkepala tiga langsung meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Jadi bagaimana jika itu adalah binatang suci? 1428 Gemuruh! Darah menghujani dari langit, langsung mewarnai seluruh langit menjadi merah. Potongan daging dan organ dalam ada di mana-mana. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan aura pedang yang kuat menyelimuti platform pertempuran suci. Saat ini, semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak bisa tenang. Membunuh binatang suci. Hanya satu serangan pedang. Semua jenius di daftar peringkat mengepalkan tangan mereka. Chu Hen, yang telah mendapatkan pedang kekaisaran tanpa bentuk, sebenarnya sangat menakutkan. Ledakan. Bang! Potongan besar tubuh binatang itu hancur satu demi satu. Tiga kepala serigala besar jatuh ke peron, menghantam puing-puing dan menciptakan lubang besar demi satu. Melihat adegan ini, Lai Seng Yuan, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar peringkat, menghela nafas lega. Tangannya yang terkepal perlahan mengendur. Di mata orang lain, Blood Demon St. Wolf telah mati di tempat. Sungguh nasib yang menyedihkan. Namun di mata Lai Seng Yuan, itu adalah sebuah pelepasan. Klan serigala. Mereka awalnya adalah spesies yang sangat arogan, dan Blood Demon St. Wolf adalah seorang bangsawan di antara para bangsawan. Jiwa Blood Demon St. Wolf telah lama terikat oleh Mang Yuantu. Yang tersisa hanyalah tubuh yang menuruti perintah Mang Yuantu. Sebagai perbandingan, ini adalah martabat terakhir yang tersisa. Dentang. Gemuruh. Angin bertiup dan awan melonjak. Guntur bergemuruh di langit. Setelah aura pedang yang luar biasa langsung membunuh Blood Demon St. Wolf, aura pedang berbentuk manusia yang mengalir melalui kehampaan berkumpul menjadi satu, seperti gambar yang tumpang tindih, dan berubah menjadi tubuh Chuhen. Menyeret petir ungu yang sangat ganas, Chuhen memegang pedang kekaisaran tak berwujud dan melintas di depan Mang Yuantu. Terlalu lemah. Huff. Mang Yuantu mencibir. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Setelah mengatakan itu, aura pedang Lai Seng Yuan bangkit kembali. Kedua senjata ilahi yang tiada taranya bertabrakan seperti dua berkas cahaya. Gelombang udara keluar. Bayangan pedang yang padat berbenturan seperti badai. Pertempuran sengit itu mengguncang langit. Tokoh dominan kedua raja itu bentrok. Setelah mengambil kembali pedang kekaisaran tak berbentuk, Chuhen tampaknya telah membalikkan keadaan. Itu tidak lagi ditekan oleh Destiny Swat. Dua bayangan setelahnya terus bergerak di udara, saling bertukar pukulan. Setiap gerakan pedang menyebabkan angin dan hujan bergoyang dan gelombang udara melonjak. Luar biasa, pedang kekaisaran tanpa bentuk sebenarnya mampu menahan ketajaman pedang takdir. Banyak orang di bawah diam-diam menggelengkan kepala, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Ya, jika karena perbedaan basis budidaya, maka itu normal. Namun basis budidaya Mang Yuantu lebih tinggi dari lawannya. Ini terlalu mengejutkan. Menurut rumor yang beredar, jiwa dari pedang kekaisaran tak berbentuk adalah binatang pemakan meteor. Ia dapat melahap senjata lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah bertahun-tahun, pedang kaisar tanpa bentuk pasti telah melahap senjata yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, peringkat belati kekaisaran tak berbentuk pada peringkat artefak tidak akan hanya berada pada posisi semula. Meski begitu, itu masih tujuh tingkat lebih rendah dari pedang takdir. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diatasi. Kita lihat saja, mungkin itu hanya perlawanan sementara, dan akan dibayangi oleh ketajaman pedang takdir. Aura pedang yang mengejutkan berfluktuasi di udara, menyebabkan gelombang besar melonjak ke langit. Pada saat ini, ekspresi Dewa Perang Helian Ki, yang berdiri di platform pertempuran suci di bawah, terlihat sangat suram. Seharusnya itu adalah hari bagi Istana Dewa Perang untuk mendeklarasikan kekuatannya, namun monster teratas yang menduduki peringkat ke-9 di Winclut Ranking ini telah mempermalukan dirinya sendiri dan kehilangan muka. Tidak apa-apa jika dia dikalahkan dalam tiga gerakan. Dia bahkan dengan paksa merebut kembali pedang kekaisaran tak berwujud. Dia seperti ayam yang tidak berdaya, tanpa martabat apapun. Lebih dari sebulan yang lalu, Mang Yuan Tu bahkan tidak dapat menahan beberapa kapak perang miliknya. Sekarang, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Aku seharusnya membunuhmu saat itu, Ye Zichen menghela nafas. Helian Ki mengertakkan gigi, tetapi semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengirim Chu Han ke sungai kesulitan murni Dian. Dia malah akan membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan dipermalukan seperti ini hari ini. Penyesalan yang besar dan penghinaan yang mendalam menyebabkan api tanpa nama di hati Helian Ki semakin membara. Seolah-olah ada bola api di dadanya, seolah akan meledak sedetik berikutnya. Helian Ki hanya ingin merobek Chu Han menjadi ribuan bagian. Pada saat ini, tatapan Helian Ki, yang dipenuhi dengan kebencian, tiba-tiba beralih ke sekelompok orang dari Sekte Bela Diri di platform Lingkiau. Niat membunuh yang kental muncul di matanya. Kebencian dan kemarahan di hati Helian Ki sepertinya telah menemukan jalan keluar untuk dilampiaskan. Heh, sekelompok gerombolan, kalian semua, lenyap. Wajahnya dipenuhi dengan kedengkian. Helian Ki tiba-tiba mengangkat kekuatan telapak tangan yang keras, dan seiring dengan platform pertempuran suci yang meledak dengan cepat, gelombang besar energi sejati langsung menyapu orang-orang dari Sekte Bela Diri. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang dari Sekte Bela Diri yang tidak bereaksi apapun semuanya terkejut. Hef, tatapan Kiyu Singyi tenggelam. Sebagai murid utama Sekte tersebut, dia langsung memblokir di depan orang banyak. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat bersinar dengan lima warna cahaya ilahi yang berbeda. Bang! Tabrakan energi yang dahsyat dan ganas langsung menyebabkan kedua platform pertempuran suci meledak keluar. Gelombang kejut yang dahsyat dari tabrakan tersebut menyebabkan retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform di bawah kaki kedua belah pihak. Di bawah debu yang berterbangan, orang-orang dari Sekte Bela Diri terkejut sekaligus marah. Kakak senior Kiyu. Apa kamu baik-baik saja? Kiyu Singyi tidak menjawab pertanyaan gugup dari Wang Li, Zhao Qingyi dan yang lainnya. Dia berdiri di depan mereka seperti pilar batu, matanya yang dingin dan kejam menatap Helian Qi di panggung pertempuran suci. Sungguh menggelikan. Tak kusangka duel Dewa Perang akan melakukan hal seperti ini. He he, Helian Qi mengungkapkan senyuman jahat. Untuk menghadapi semut rendahan sepertimu, apakah perlu melakukan serangan diam-diam? Karena kamu tidak akan bisa melewati hari ini, bukankah lebih baik Dewa Perang ini mengirimmu lebih awal? Setelah mengatakan itu, Helian Qi melompat, dan gelombang energi dingin menyapu orang-orang dari Sekte Bela Diri. Huff, tidak mudah membunuh kita. Saat suaranya memudar, Kiyu Singyi juga menggunakan kekuatan lima elemen keturunannya. Tubuhnya langsung dikelilingi oleh lima bola cahaya yang cemerlang. Menghadapi Helian Qi yang seperti binatang buas, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Kamu mendekati kematian, Helian Qi meraung pelan, salah satu tangannya berubah menjadi cakar tajam, langsung menyapu tenggorokan Kiyu Singyi. Meskipun ekspresi Kiyu Singyi berat, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Dia menghindari serangan cakar lawannya, dan memadatkan Yuan Sejati yang kuat ke telapak tangannya, menyerang ke arah tulang rusuk kanan lawannya. Heh, kamu berani menyerangku hanya dengan kekuatanmu. Helian memutar pergelangan tangannya dan langsung mencegat energi telapak tangan Kiyu Singyi. Kekuatan ledakan yang menindas dari esensi Sejati meledak secara berirama. Tubuh Kiyu Singyi sedikit bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Helian Qi tidak memiliki niat untuk berhenti, dan sekali lagi melancarkan serangan sengit. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan orang-orang dari berbagai sekte menjadi sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Helian Qi sebenarnya akan memilih untuk bertindak melawan orang-orang dari sekte bela diri saat ini. Dari sini terlihat bahwa pihak lain sangat marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Yang ingin dia lakukan adalah melampiaskan amarah di hatinya. Dan satu-satunya target adalah orang-orang dari sekte bela diri. Huff! Istana Dewa Perang benar-benar tidak tahu malu. Dalam kekosongan di atas, Chuhen mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia secara horizontal menusukkan pedangnya ke tenggorokan Mangyuantu. Pedang takdir di tangan Mangyuantu langsung menghalangi di depannya, mencegat pedang kaisar tanpa bentuk. Karena ini ditakdirkan untuk menjadi pertumpahan darah di sini, apa bedanya apakah ini awal atau akhir? Posturnya yang dingin dan acuh tak acuh tidak memiliki gejolak emosi sedikitpun. Sebagai perbandingan, cahaya dingin tanpa sadar melintas di mata Chuhen. Segera, pedang kaisar di tangannya berubah menjadi sinar pedang indah yang tak terhitung jumlahnya, dan ritme serangannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Langit dipenuhi dengan pola pedang ilusi, dan seolah-olah badai akan segera datang. Orang yang bermarga, Chu, mulai cemas. Orang-orang di bawah panggung berkata dengan suara rendah. Ya, saya khawatir sekte bela diri akan dimusnahkan sepenuhnya sebelum pertempuran selesai. Meskipun tindakan Helian Ki agak tidak terduga, masih banyak orang yang ingin melihat pemandangan yang terjadi di hadapan mereka. Sekte bela diri akan mengikuti jejak sekte Cloud Soaring, seseorang dari klan suci Guntur Mencibir. Mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan, cepat atau lambat. Saat mereka melangkah ke platform pertempuran suci, nasib mereka sudah ditentukan. Beberapa orang merasa senang, sementara yang lain merasa kasihan. Banyak orang dari klan suci lima elemen memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Kiyu Singyi adalah anggota klan lima elemen kita. Haruskah kita membantunya? Lupakan, Kiyu Singyi telah lama meninggalkan klan kita, dan ini adalah dendam antara sekte bela diri dan istana dewa perang. Tidak bijaksana bagi kita untuk secara gegabuh menyinggung istana dewa perang. Ya, dan bahkan jika kita terlibat, kita tidak akan bisa mengubah nasib sekte bela diri. Meski sayang, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah istana dewa perang. Bahkan klan lima elemen, yang memiliki garis keturunan klan suci, harus mempertimbangkan konsekuensinya. Klan lima elemen adalah penguasa dataran tengah, dan fondasinya tidak lebih lemah dari berbagai klan suci. Kultivasi orang ini meningkat pesat. Yang Zhongqiao, yang berdiri di samping Lin Yinghe, memusatkan perhatiannya pada Kiyu Singyi. Selama pertempuran di platform pemotong angin, Kiyu Singyi telah dikalahkan oleh Yang Zhongqiao. Jika bukan karena campur tangan Chuhen, dia pasti akan dipermalukan oleh Yang Zhongqiao. Saat ini, Kiyu Singyi telah menerima beberapa serangan dari Helian Qi. Meskipun dia selalu dirugikan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan yang jelas. Jika itu Yang Zhongqiao, dia pasti sudah dikalahkan seketika. Dia sangat berbakat, mata Lin Yinghe menyipit saat dia memberikan evaluasi sederhana terhadap Kiyu Singyi. Namun, betapapun berbakatnya Kiyu Singyi, dia tetap bukan tandingan Helian Qi, yang berada di peringkat ke-9 dalam Daftar Kehormatan. Di bawah serangan terus-menerus yang terakhir, Kiyu Singyi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Turun. Aura Helian Qi meledak, dan serangan telapak tangan mengerikan yang bisa menembus gunung dan sungai tercurah. Bang! Gelombang kejut menyapu, dan cahaya ilahi lima elemen di sekitar tubuh Kiyu Singyi benar-benar hancur. Kiyu Singyi, yang menerima serangan telapak tangan lagi, merasakan organnya bergetar, dan darah di tubuhnya tampak mendidih. Wajahnya berubah ungu, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Kakak senior Kiyu. Para murid sekte bela diri terkejut. Wang Li, Ye Yao, Wu Yan, Zhao Kingyi dan yang lainnya segera terbang ke depan. Kakak senior Kiyu, kami akan membantumu. Saat dia selesai berbicara, kerumunan itu segera mengepung Helian Qi di tengah. He he, sekelompok orang bodoh yang sembrono. Karena kamu ingin mati, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginanmu? Dalam sekejap, aura Transcendent luar biasa yang berada di peringkat ke-9 di daftar kehormatan bertumpuk, dan tekanan mengerikan dari Helian Qi membuat penonton sulit bereaksi. Berengsek. Ayo kita bertarung dengannya. Membunuh. Murid-murid sekte bela diri lainnya juga menjadi marah, dan mereka semua melampiaskan kemarahan mereka yang mengejutkan saat mereka menyerang ke depan. Namun, sebelum orang banyak bisa bertarung dengan Helian Qi, Dewa Perang Jiliang, yang berada di sisi lain kehampaan, berteriak dengan nada meremehkan, semua orang dari Istana Dewa Perang, dengarkan. Hati semua orang bergetar. Kemudian, di antara kerumunan di sekitar platform pertempuran suci, banyak sosok kuat yang memancarkan aura menakutkan muncul. Di sini, niat membunuh dingin yang sedingin Asura memenuhi platform pertempuran suci. Seolah-olah Jiliang sedang melihat seekor semut yang tidak berharga. Cuci murid-murid sekte bela diri yang tersisa dengan darah, bunuh mereka semua. Terlepas dari apakah mereka menyerah, memohon belas kasihan, atau melawan. Bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. 1429 Murid Istana Dewa Perang, perhatikan perintahku. Bunuh semua orang di sekte bela diri, terlepas dari apakah mereka tunduk atau memohon belas kasihan, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua tanpa ampun. Suara Dewa Perang Jiliang dipenuhi dengan rasa jijik, tanpa belas kasihan sedikitpun. Dia memandang orang-orang dari sekte bela diri seolah-olah mereka adalah semut yang tidak berharga. Namun di saat berikutnya, sejumlah siluet yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul dari kerumunan penonton di platform pertempuran suci. Terima perintahnya. Aura dingin dan ganas langsung merasuki seluruh area saat niat membunuh yang sangat dingin memancar dari segala arah. Semua orang dari berbagai sekte merasakan jantung mereka berdetak kencang. Sebelum mereka bisa bereaksi, para ahli dari Istana Dewa Perang melompat ke udara seperti sekawanan elang, menerkam ke arah murid-murid sekte bela diri di platform pertempuran suci. Bunuh mereka semua tanpa ampun. Huff, aku sudah lama menunggu momen ini. Mereka yang menyinggung Istana Dewa Perangku akan mati. Angin dan awan berputar-putar saat badai mengamuk. Para ahli Istana Dewa Perang seperti asura yang memburu nyawa mereka. Masing-masing dari mereka seperti tombak tajam, menembak langsung ke arah murid-murid sekte bela diri. Para murid dari sekte bela diri marah. Mata semua orang dipenuhi amarah yang hebat. Jadi bagaimana jika itu adalah Istana Dewa Perang? Para murid dari sekte bela diri lebih memilih mati daripada memohon belas kasihan. Bertarunglah dengan mereka. Membunuh. Meskipun mereka menghadapi penguasa dataran tengah, orang-orang dari sekte bela diri tidak memiliki rasa takut sama sekali. Kedua belah pihak langsung bentrok, dan kedua kelompok masyarakat tersebut langsung bertempur dan saling membunuh. Bang! Ledakan! Pedang dan bilas saling beradu, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Dalam sekejap, sinar cahaya dingin mendatangkan malapetaka saat lonjakan Tru Yuan melonjak. Gelombang kejut yang dahsyat meledak di peron. Dalam sekejap mata, area tengah platform pertempuran suci menjadi medan perang yang kacau balau. Mereka yang berada di dekat platform pertempuran suci semuanya secara naluriah mundur, takut mereka akan terjebak dalam baku tembak. Setelah pertempuran dengan sekte Lingyun di Danau Keputus Asan Surga, orang-orang dari sekte Beladiri telah mengalami tekanan besar dalam hal kemauan dan keadaan pikiran. Kemudian, mereka membuka dunia rahasia, yang sangat meningkatkan kondisi mereka di segala aspek. Meskipun orang-orang dari sekte Beladiri sedang menghadapi krisis hidup dan mati, mereka masih memiliki tekad untuk tidak takut bahkan jika Gunung Tai runtuh di depan mereka. Serangan para ahli istana Dewa Perang sangat tajam. Namun, dia tidak mampu menembus formasi sekte Beladiri. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari sekte Beladiri akan memiliki kemauan yang begitu kuat. Semua orang di luar arena dipenuhi dengan keheranan yang tak terlukiskan. Saya pikir mereka akan terbunuh dalam sekejap tanpa bisa melawan. Saya tidak menyangka mereka tidak menunjukkan kelemahan apapun. Luar biasa, sungguh mengesankan. Pada saat itu, di mata orang banyak, anggota fraksi seni Beladiri yang ulet bagaikan serigala yang bangga di hutan. Tidak ada satupun jejak kendur atau keruntuhan di seluruh tim. Semua orang mengacungkan senjata tajam di tangannya untuk menghadapi serangan ganas musuh. Namun, jika orang-orang dari sekte Beladiri adalah serigala, maka orang-orang dari istana Dewa Perang pastinya adalah harimau yang ganas. Betapapun ulet dan sombongnya serigala tersebut, tetap saja sulit untuk menahan cakar dan taring tajam harimau tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum formasi sekte marsial leluhur dilanda kekacauan. Bersamaan dengan suara tajam dari senjata tajam yang menembus daging, hujan darah merah mulai turun di platform pertempuran suci. Huff, hanya kekuatan kelas tiga yang berani menyinggung martabat istana Dewa Perang. Bodoh sekali. Seorang ahli dari istana Dewa Perang yang memegang pedang berwarna merah darah langsung menebas dua murid sekte Beladiri. Alisnya dipenuhi dengan rasa jijik. Aduh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, angin kencang bertiup lewat. Mata orang itu menjadi dingin saat dia buru-buru menghindar ke samping. Flowing Light Arrow yang sangat tajam hampir melewati leher orang itu. Panaki yang tajam menutupi permukaan kulit orang tersebut, menyebabkan bekas darah mengalir keluar. Pakar dari istana Dewa Perang menyentuh lehernya dan melihat bekas darah di telapak tangannya. Wajahnya langsung berubah pucat. Mencari kematian. Dia mengangkat tatapan tajamnya dan melihat seorang wanita muda berwajah lembut di udara, memegang busur indah di tangannya dan membidik ke arahnya. Itu adalah pembunuh jarak jauh paling mahir di sekte Beladiri, Ningyu. Jalang, pria dari istana Dewa Perang berteriak dengan tegas. Hah, mata Ningyu dingin saat jari telunjuknya yang ramping menarik pelatuk panahnya. Swash swash swash. Lebih dari sepuluh panah cahaya mengalir dengan kekuatan penetrasi yang luar biasa ditembakkan. Setiap anak panah seperti pesawat ulang-alik terbang, penuh ketajaman yang menakutkan. Heh, pakar dari istana Dewa Perang itu tampak meremehkan. Enyahlah. Saat suaranya jatuh, dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan menebasnya dengan kekuatan mountain splitter. Berdengung. Niat pedang yang sangat kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Platform di depannya terbelah menjadi dua dan cahaya pedang yang megah bersiul di udara. Bang. Serangkaian ledakan besar terdengar. Beberapa panah cahaya mengalir yang terbang di atasnya langsung hancur oleh cahaya pedang dingin yang menggigit bahkan sebelum mereka bisa menyentuh orang itu. Cahaya pedang yang menghancurkan semua anak panah di jalurnya langsung menebas ke arah Ningyu yang berada di belakangnya. Wajah cantik Ningyu berubah saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Tiba-tiba, pada saat ini, platform pertempuran suci di bawah tiba-tiba meledak. Setelah itu, tanaman merambat yang kokoh dengan cepat melesat keluar, langsung berubah menjadi pohon setinggi puluhan meter. Pohon besar itu menghalangi jalan Ningyu. Saat cahaya bilahnya jatuh, ia langsung menebang pohon besar itu. Serpihan kayu dan dedaunan seketika beterbangan kemana-mana. Kakak senior Ningyu, Zhao Kingcai segera memanggil dari jauh. Ningyu menganggup terima kasih dan buru-buru mundur ke tempat lain. Pelacur menyebalkan lainnya. Pakar dari istana Dewa Perang mencibir dengan jahat. Zhao Kingcai tidak menunjukkan kelemahan apapun. Batas garis keturunan jiwa pohon suci meletus saat untayan cahaya hijau melayang di sekitar tubuhnya. Tanaman merambat aneh yang tampak seperti naga dan ular piton muncul dari tanah di bawah kakinya. Akan kutunjukkan padamu. Setelah mengatakan itu, Zhao Kingcai melambaikan tangannya. Tanaman merambat besar dengan berbagai ukuran tiba-tiba meluncur keluar dan menyapu ke arah lawan. Pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin kacau. Selain Zhao Kingcai, Ningyu, dan beberapa murid rilem marsial leluhur lainnya yang memiliki kemampuan untuk melawan, orang-orang lainnya hanya bisa ditekan. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa, sulit bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Sebagai perbandingan, kekuatan keseluruhan Istana Dewa Perang tidak hanya sedikit lebih kuat dari alam leluhur bela diri. Di sisi lain, Wang Li, Wu Yan, Qi Qianying, Qi Yuxing Yi, dan Ye Yao juga sepenuhnya tertekan oleh aura Helian Qi. Meski kalah jumlah, mereka tidak bisa berbuat apapun terhadap Helian Qi. Dibandingkan dengan mereka, Dewa Perang Duel Xing, yang menduduki peringkat ke-9 di daftar kehormatan, jelas bukan hanya tingkat kekuatan biasa. Semut seharusnya tetap di bawah tanah dengan patuh. Helian Qi menyilangkan tangan di depannya. Setelah itu, aura agung meledak dari tubuhnya. Yuan sejati yang kuat sepertinya membentuk pilar angin mengerikan yang berkumpul di luar tubuhnya. Lalu, Helian Qi melambaikan tangannya ke kedua sisi. Pilar angin kencang segera menyapu dan meluas ke segala arah. Angin murka. Gemuruh. Batuan meledak, dan platformnya runtuh. Seiring dengan ruang yang terdistorsi dan bergetar, pilar angin yang menghancurkan bumi menyapu orang-orang di sekitarnya seperti ledakan. Mundur, teriak Kiyu Singyi. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam terdengar. Murid Wang Li, Wu Yan, Qi Qi Anying, dan Zhao Qingyi menyusut. Karena lengah, mereka langsung terlempar oleh hembusan angin yang mengerikan. Hanya Kiyu Singyi dan Ye Yao yang masih bisa menstabilkan diri. Yang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Di atas kekosongan di wilayah tertinggi. Pedang Kaisar tak berbentuk dan pedang takdir terus-menerus berbenturan, menyebabkan ribuan bunga api beterbangan. Energi pedang terbang kemana-mana, dan cahaya berputar ke segala arah. Melihat pertarungan satu sisi di bawah, kilatan dingin melintas di mata Cuh Hen. Dengan ayunan pedangnya, gelombang udara yang megah menyebar, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang takdir menghalangi jalannya. Lawanmu adalah aku. Mang Yuantu berkata dengan acuh tak acuh. Mata Cuh Hen berkedip karena permusuhan saat dia menebaskan pedangnya ke dada lawannya. Mang Yuantu tersenyum menghina dan mendorong pedangnya ke depan. Mendesis. Cii. Dua sosok hantu saling bersilangan tangan, menyebabkan bekas darah samar beterbangan di udara. Semua orang terkejut melihat lengan Cuh Hen dan dada Mang Yuantu masing-masing memiliki luka yang mencolok. Tampaknya Cuh Hen lebih unggul di babak ini. Namun sesaat berikutnya, cahaya abu-abu gelap muncul di sekitar tubuh Mang Yuantu, dan luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Banyak orang dari berbagai sekte tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Siapapun yang bertukar serangan dengan Mang Yuantu, yang memiliki tubuh suci barbar, akan dirugikan. Kalau terus begini, seorang leluhur bela diri tidak akan bertahan lebih dari setengah cangkir teh. Setengah cangkir teh. Anda menganggap mereka terlalu tinggi. Sungai darah akan segera mengalir. Sekte Cloud Soaring tidak akan dirugikan kali ini. Dengan sangat cepat, darah segar mengotori platform pertempuran suci di sekitarnya. Bila tanpa ampun di tangan orang-orang dari istana perang terus menerus menebas tubuh para murid leluhur bela diri. Ceritan melengking dan marah terdengar. Satu demi satu murid leluhur bela diri jatuh ke dalam genangan darah. Kelan suci lima elemen, Sekte Han Yun, dan beberapa kekuatan lainnya tidak tahan melihatnya, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan dalam situasi ini. Kelan suci guntur, istana mistik yang, pavilion Kiksiao, dan kekuatan lainnya semuanya memiliki senyum sinis di wajah mereka. Pemandangan seperti inilah yang ingin mereka lihat. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dewa perang Jiliang menyilangkan tangan di depannya dan mengelus dagunya sambil tertawa mengejek. Seperti pemburu Asura, orang-orang dari istana perang mempercepat pemanenan nyawa mereka. Membunuh. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. He he. Putus asa. Dan ketidakberdayaan. Suara mendesing. Saat orang-orang dari leluhur bela diri akan jatuh ke jurang maut, hawa dingin yang menusup tulang tiba-tiba menyerang mereka. Angin dingin menyapu seluruh dunia, dan salju beterbangan di dunia. Tiba-tiba, suhu seluruh platform pertempuran suci anjlok hingga mencapai titik beku. 1430 Hua Usaran air es menderu dan angin dingin menyapu tanah. Dalam sekejap, suhu seluruh platform pertempuran suci turun drastis. Diiringi tarian Edelweiss di udara, suhu langsung turun hingga titik beku. Dingin sekali. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dari berbagai sekte merasakan tubuh mereka menggigil. Rasa dingin yang meresap ke dalam tulang mereka menyebabkan darah di tubuh mereka mengalir sangat lambat. Ini, tangan Ye Yao mengepal saat secercah cahaya muncul di matanya. Boom! Detik berikutnya, semua murid sekte bela diri di platform pertempuran suci cakrawala yang melonjak tiba-tiba berubah menjadi es. Setelah itu, es dengan cepat meluas dan banyak es tajam melonjak ke langit, menyerupai duri tajam yang menembus bumi, secara langsung memisahkan sebagian besar ahli istana dewa perang dari murid-murid sekte bela diri. Pilar es raksasa yang sangat dingin menembus langit. Itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Hah! Bersama dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di udara, sosok cantik seperti roh es muncul di langit di atas platform pertempuran suci. Itu adalah keindahan yang anggun dan dingin. Fitur wajahnya yang indah tanpa celah. Rambut panjangnya yang lembut menari-nari tertiup angin, dan sepasang mata phoenix memperlihatkan riak biru tua yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Suster Suansuang, Ye Yao berteriak kaget. Itu suster muda Suansuang. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, dan yang lainnya memiliki sedikit kegembiraan di wajah mereka. Suara mendesing. Setelah itu, angin dingin menderu-deru dan pusaran air es yang kuat dan menakutkan menyebar di platform pertempuran suci. Rune es yang tajam menyapu seperti bila es, dan puluhan orang dari istana dewa perang yang termasuk di antara murid sekte bela diri tiba-tiba diserang oleh arus dingin. Ekspresi mereka berubah drastis. Bahkan sebelum mereka sempat bergerak, rangkaian kristal es tipis segera menutupi tubuh mereka, mengubahnya menjadi patung es berbentuk manusia. Kaca. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka, semua patung es meledak, dan lusinan ahli dari istana dewa perang langsung berubah menjadi bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Huo. Mendesis. Sungguh, energi mistik es yang mendominasi. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini terkejut. Para murid dari sekte bela diri juga terkejut. Cara longsuansuang sebenarnya begitu kuat hingga mengubah puluhan ahli istana perang menjadi debu dalam sekejap. Heh, hal tak kenal takut lainnya telah terjadi. Dewa perang duel Helian Ki mengungkapkan senyuman sinis. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah Ki Yusin Yi, Ye Yao, Wang Li dan yang lainnya. Benar, aku akan menangani kalian terlebih dahulu sebelum merawatnya. Setelah mengatakan ini, Helian Ki dengan marah mengeluarkan aura agung. Aliran kuat dari True Essence seperti tornado, bergulir ke arah orang-orang yang terluka. Mata semua orang menjadi gelap dan wajah mereka berubah serius. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan musim dingin yang sangat dingin mulai terdengar. Serangkaian es tajam lainnya menembus permukaan platform, dan dengan kekuatan tak terbatas, mereka menyerang Helian Ki. Kamu mendekati kematian, Helian Ki terkejut sekaligus marah. Boom! Begitu dia selesai berbicara, 7 atau 8 es tajam menembus pilar aliran angin astral di sekitar tubuhnya, langsung menyerang Helian Ki yang berada di tengah area. Ledakan dahsyat dan dahsyat terus-menerus berpotongan dan meledak. Ekspresi Helian Ki sedikit berubah. Dia tidak menyangka kekuatan Long Suan Suang begitu mengejutkan. Kekuatan telapak tangan yang meledak dengan kuat memecahkan es, lalu dia melompat dan melayang tinggi di langit. Hah! Long Suan Suang juga muncul di depan Yeyao, Kiyu Singyi dan yang lainnya. Gumpalan Ki biru mudah menyebar, dan kemanapun ia pergi, kristal es akan terbentuk di bawah kakinya. Adik perempuan Suan Suang. Beberapa dari mereka memperlihatkan ekspresi terima kasih. Long Suan Suang sedikit mengangguk. Kemudian, mata indahnya yang dipenuhi kabut memandang ke langit di wilayah yang lebih tinggi. Di sana, dua sosok yang sangat tajam dan mendominasi terus-menerus melancarkan serangan intens. Pedang Ki yang menakutkan yang dilepaskan secara sembarangan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Tanpa ragu, begitu semua orang masuk ke dalamnya, mereka akan langsung tercincang oleh aura pedang yang kacau. Huff! Helian Ki, yang melompat tinggi di langit, memiliki tatapan dingin di matanya saat dia berteriak pada kelompok dewa perang istana, bunuh mereka semua. Iya. Kelompok dewa istana perang meledak dengan niat membunuh yang intens lagi. Mereka terbang di atas paku es raksasa di depan mereka dan menerkam ke arah orang-orang dari sekte bela diri. Long Suan Suang sedikit mengernyit dan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Kelima jari rampingnya mengembun di udara, dan gelombang es misterius yang kuat dan aneh muncul. Kabum! Di bawah banyak tatapan heran, es raksasa yang menembus platform sebenarnya berkumpul dan terjalin ke arah yang sama. Seperti gigi raksasa penangkap lalat Venus, es yang saling terkait segera membentuk penghalang raksasa yang tampak aneh, melindungi murid-murid sekte bela diri yang terluka di dalamnya. Ini. Kiyu Singyi, Wu Yan dan yang lainnya terkejut. Mereka semua menatap Long Suan Suang dengan tidak percaya. Setelah lebih dari sebulan, mereka tidak bisa lagi melihat kedalaman kultifasi masing-masing. Wow! Penghalang es yang luar biasa megahnya menyebabkan keributan di luar arena. Yang lebih mengejutkan lagi adalah para ahli istana Dewa Perang terus-menerus melepaskan energi dahsyat mereka untuk menyerang penghalang es, namun sebenarnya mereka tidak mampu memecahkannya. Kakak, dia juga salah satu orang yang membunuh kakak kedua. Di antara tim Winfrost City, situ ia berkata sambil mengertakkan gigi karena kebencian. Mata situ hanya sedikit menyipit. Namun, dia berkata dengan tenang, mengapa kalian menyinggung perasaan mereka? Kakak kedua dan aku hanya ingin membuka olah kekaisaran di kota es. Kalian memerlukan batu ilahi es untuk memasuki olah kaisar es. Apakah kalian memiliki benda ilahi ini? Kami. Ekspresi situ ia langsung berubah. Dia langsung tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia tak berani menatap tatapan situ hanya yang sedalam elang. Kalianlah yang ingin merebut batu es ilahi. Itu sebabnya kalian datang mencari masalah. Tidak ada nada bertanya dalam nada bicaranya. Itu adalah pernyataan langsung. Ekspresi situ ia menjadi semakin jelek. Dia bahkan mulai gemetar sambil menangis. Tetapi kakak kedua sudah meninggal. Mati. Ada sedikit kesedihan di mata situ hanya sesaat sebelum kembali ke ketenangan biasanya. Itulah takdirnya. Mendengar ini, situ ia hanya merasakan gelombang ketidakberdayaan di hatinya. Dia sangat menyesalinya. Saat itu, dia hanya merasa longsuan-suang dan Ye Yao mudah ditindas. Dia masih puas mendapatkan batu es ilahi. Namun siapa yang mengira bahwa orang yang lewat yang tampaknya mudah diintimidasi akan memiliki keberadaan yang menakutkan seperti Chu Hen yang berdiri di belakangnya. Retakan. Pilar es raksasa yang secara sembarangan meluas ke seluruh medan Perang Suci. Hanya dalam beberapa kedipan mata, patung es raksasa yang megah dan mewah muncul di depan mata semua orang. Hah. Mata Helian Ki menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Aku telah meremehkanmu. Setelah mengatakan itu, gelombang True Essence yang dahsyat melonjak di telapak tangannya. Kemudian, dia terjun langsung menuju longsuan-suang, kiyu singi dan yang lainnya. Kalian hati-hati. Longsuan-suang mengingatkan mereka dengan suara rendah. Kemudian, dia dengan ringan mengetuk tanah dan menggulung angin puyuh yang sangat dingin untuk menghadapi serangan itu. Dengan kedatangan longsuan-suang, organisasi bela diri jelas bisa mengambil nafas. Namun, di saat berikutnya, gemuruh. Sayap kiri dan kanan platform pertempuran suci tiba-tiba meledak. Batuan dengan berbagai ukuran terlempar ke udara saat aura suram yang sepertinya berasal dari jurang maut membumbung ke langit. Ini. Hati semua orang kaget. Aduh. Segera setelah itu, dua tentakel gelap yang sangat kuat menerobos tanah dan mengayun ke arah langit. Tentakel yang menakutkan itu bersinar dengan cahaya berdarah yang pekat dan memancarkan aura penghancur yang membuat jantung berdebar-debar. Teknik pengorbanan darah. Mata semua orang secara bersamaan melihat ke arah pendeta perang Jiliang yang berada di kehampaan di sisi lain. Wajah pihak lain masih terlihat meremehkan. Kamu ingin menyelamatkan semut-semut ini hanya dengan ini. Naif. Berdengung. Saat dia mengatakan itu, dua tentakel gelap di kiri dan kanan meledak dengan aura mengerikan. Kemudian, mereka dengan kuat mengayunkannya ke arah penghalang pilar es raksasa. Ledakan. Bang. Ledakan yang sangat dahsyat dan memekakan telinga mengguncang seluruh arena. Dalam sekejap, seluruh platform langit di medan perang suci bergetar hebat. Puluhan ribu pilar es hancur dan benteng es raksasa langsung meledak dari tengahnya. Satu demi satu, pilar es itu pecah dan dengan cepat hancur. Dibawah angin dingin yang liar dan menusuk, penghalang yang melindungi orang-orang organisasi bela diri tiba-tiba runtuh. Hua. Kemudian, para murid organisasi bela diri yang belum santai sekali lagi diselimuti oleh aura pembunuhan yang tak ada habisnya. Sekelompok ahli dari Istana Dewa Perang melewati penghalang satu demi satu, seperti sekawanan elang menerkam mangsanya, menunjukkan kekejaman mereka. Jedah singkat pada akhirnya tidak menghentikan langkah Istana Dewa Perang. Bayangan kematian sekali lagi berkumpul di atas kepala orang-orang organisasi bela diri. Tekad mereka yang kuat tidak dapat menutupi perbedaan kekuatan. Pemburu kehidupan seperti asura mengangkat pisau daging di tangan mereka. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, pilar cahaya abu-abu pekat tiba-tiba menembus lapisan awan tebal dan turun tanpa peringatan apapun. Boom, suara memekakan telinga lainnya meledak di antara langit dan bumi. Gelombang kejut yang sangat dahsyat melonjak ke segala arah, bersama dengan separuh platform langit di Medan Perang Suci. Lingkaran gelombang begelombang naik ke langit. Semua orang di arena tidak dapat berdiri dengan mantap. Terlebih lagi, angin kencang langsung menghempaskan para ahli istana Dewa Perang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Masih ada pembantu. Tapi bahkan orang-orang dari organisasi bela diri saling memandang, merasa sangat bingung. Di tengah pusaran air yang kacau, di platform pertempuran suci yang setengah runtuh, berdiri sebuah pedang berat yang aneh dan tak bertepi. Seluruh tubuh pedang berat itu mengalir dengan aura mengerikan yang pekat dan gelap. Tubuh pedangnya sangat aneh. Itu sebenarnya terhubung di banyak bagian, tampak seperti sebuah pagoda. Sementara hati semua orang dipenuhi dengan kebingungan, Chu Hen, yang melihat pedang berat berbentuk pagoda, memiliki cahaya yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Gemuruh. Pada saat ini, aura iblis yang mengjulang tinggi dan agung tiba-tiba muncul di langit di atas Medan Perang Suci. Aura iblis menutupi langit, dan tekanan tak berbentuk dan menakutkan melonjak ke seluruh penjuru. Ekspresi semua orang berubah. Dewa Perang Jiliang mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara tegas, Siapa kamu? Gemuruh. Diiringi gemuruh guntur dan momentum angin dan awan, suara tirani dan kemarahan yang menggemparkan bumi bergema di langit. Aku adalah nenek moyang semua iblis. Mereka yang berani menyakiti saudara-saudaraku, aku akan membunuh mereka. Mereka yang berani menyakiti saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara. Mereka yang berani menyakiti saudara-saudara-saudara.